Tempat tinggal Gua Fuyao melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya dan tiba di Stalwart Star City setelah sekitar 200 tahun. Saat melewati penghalang, Su Fang dan yang lainnya membayar sejumlah besar batu dewa kepada para penggarap yang menjaga penghalang sebelum mereka bisa masuk. Kota bintang pendukung milik domain ilahi mendalam timur dan berada di bawah Yurisdiksi Pavilion Surgawi, tetapi sebenarnya kota itu dikendalikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa berasal dari wilayah ilahi mendalam timur, sementara yang lain berasal dari wilayah ilahi lainnya. Pavilion Surgawi Mendalam Timur mengendalikan gerbang mendalam antar domen yang terhubung ke domain ilahi lainnya, yang setara dengan mengendalikan seluruh kota bintang pendukung. Namun, mereka tidak mencampuri urusan kota. Stalwart Star City tampak seperti sebuah kota, tetapi dikelilingi oleh wilayah yang luas. Di dalam Stalwart Star City, kota besar ini dikelilingi oleh pegunungan dan dikendalikan oleh berbagai kekuatan budidaya besar. Sedangkan untuk klan Ye, mereka juga menempati sebuah gunung di luar Stalwart Star City yang disebut Green Willow Mountain. Itu dianggap sebagai cabang klan Ye di wilayah ilahi mendalam timur. Faktanya, perjalanan Sufang ke Stalwart Star City adalah perjalanan yang berisiko. Pergi ke Green Willow Mountain untuk menyelamatkan seseorang seperti mengantarkan hadiah ke depan pintu rumahnya. Terlebih lagi, itu untuk seorang wanita yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Namun, Sufang tetap memutuskan untuk datang. Ini adalah Sufang, pria yang menepati janjinya. Jika dia tidak memenuhi janjinya kepada seseorang, itu akan bertentangan dengan hati daunya. Tujuan Sufang dalam berkultivasi adalah memiliki hati dao yang jernih dan hati yang bebas dan tidak terkekang. Dia tidak akan pernah membiarkan apapun meninggalkan bayangan di dao hartnya. Terlebih lagi, Ye Fei yang terlalu mendominasi. Dia menggunakan Du Zixiang untuk mengancam Sufang. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia akan menjadi lebih tidak bermoral. Kali ini Du Zixiang, lain kali, bisa jadi Suansin atau Dewi Luo. Oleh karena itu, perjalanan Sufang ke Stalwart Star City sangatlah penting. Sufang, Gu Tianqi dan yang lainnya terbang perlahan di atas Stalwart Star City. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang ramai. Kota ini ramai dengan orang-orang, dan ada berbagai jenis suan bau terbang di udara. Ada juga para penggara pedang yang datang dan pergi. Sufang belum pernah melihat peradaban budidaya yang begitu ramai di wilayah dewa sebelumnya. Dia merasa seperti orang desa yang memasuki kota. Semuanya baru. Ini juga pertama kalinya Dewi Luo melihat pemandangan seperti itu. Dia mengobrol tanpa henti seperti gadis kecil. Dia sangat bersemangat. Wah gelombang. Kereta binatang yang mempesona melaju secepat kilat. Untuk bisa terbang tanpa kendali di langit di atas Stalwart Star City, pemilik kereta binatang itu jelas memiliki status yang luar biasa. Melihat bahwa ia akan menabrak Sufang dan yang lainnya, kereta binatang itu sepertinya tidak memiliki niat untuk mengubah arahnya dan terus melaju ke depan. Su Chong Kiao mengangkat alisnya. Kamu mendekati kematian. Lupakan. Sufang menarik gadis Suci Luo dan mundur puluhan mil jauhnya. Dia ada urusan yang harus diselesaikan di Stalwart Star City dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Gu Tianqi dan yang lainnya mengikuti petunjuk Sufang. Melihat dia tidak ingin menimbulkan masalah, mereka semua menyingkir. Kereta binatang itu melaju melewati mereka tidak jauh. Siapa yang tahu gelombang. Setelah kereta binatang itu terbang jauh, tiba-tiba ia berbalik dan langsung menuju Sufang. Alis Sufang berkerut saat kemarahan muncul di matanya. Dia menarik Dewi Luo ke belakangnya. Ternyata dari kereta binatang itu, sebuah kekuatan penginderaan dengan berani merasakan tubuh Dewi Luo. Hal ini membuat Sufang sangat tidak senang. Seorang pria parubaya berjubah berokat terbang keluar dari kereta binatang dengan lebih dari selusin pembudidaya di belakangnya. Pria parubaya itu sepertinya berasal dari vaksi yang kuat. Dia memiliki aura yang luar biasa dan aura mendominasi di sekelilingnya. Tatapannya melewati Sufang dan yang lainnya, dan dia bahkan dengan sengaja mengamati gadis Suci Luo. Kemudian, pria parubaya itu menatap Sufang dengan sikap angkuh. Sobat, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Bagaimana? Sufang, Gu Tianqi, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka merasa orang ini agak aneh. Sufang terus terang menolaknya. Kamu dan aku tidak saling kenal. Lagipula, aku tidak tertarik membuat kesepakatan dengan orang asing. Maaf. Beraninya kamu. Bocah bodoh, beraninya kamu bersikap kasar kepada Kepalahu. Para penggarap di belakang pria parubaya itu semuanya berteriak dengan marah. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menatap Sufang. Dengarkan dulu apa yang ingin ku katakan. Belum terlambat untuk menolak setelahnya. Pria parubaya itu menunjuk ke arah gadis Suciluo yang menjulurkan kepalanya dari belakang Sufang dan melihat sekeliling. Dia berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu sungguh manis dan cantik. Apakah dia putri atau saudara perempuanmu? Tanpa menunggu Sufang berbicara, pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, saya bersedia membayar sejumlah kekayaan yang tidak dapat Anda bayangkan. Biarkan dia menikmati kejayaan dan kekayaan yang diimpikan oleh orang biasa. Seperti itu kesepakatan adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Dong Suan Chan berteriak dingin, apakah kamu sakit? Mata Sufang bagaikan es saat dia mengucapkan sepatah katapun, enyahlah, beraninya kamu. Seorang kultifator di belakang pria parubaya melepaskan kemauan yang kuat, membentuk tekanan agung yang menimpa Sufang. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Dia adalah seorang ahli dao mendalam rilem yang melampaui dao master. Merusak. Serangkaian pedang akan ditembakkan dari tubuh Su Chong Kiao. Su Chong Kiao juga seorang jenius diada taraf yang menempati peringkat 10 besar final Dong Suan pilihan Jiuksuan. Dia juga seorang kultifator pedang dan juga telah memperoleh benih wasiat Dong Suan Dao Su. Garis pedang ini tidak hanya berisi keinginan pedangnya yang kuat tetapi juga kekuatan benih keinginan Dong Suan Dao Su. Itu merobek keinginan kultifator menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Pria parubaya dengan pakaian bersulam tampak terkejut. Dia lalu tersenyum ringan. Jadi itu adalah kejeniusan Dong Suan yang luar biasa. Aku hampir salah menilaimu. Ini juga bagus. Saya tidak perlu membuang-buang nafas. Setelah itu, dia memandang Su Fang dan memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Kursi ini berasal dari alam ilahi mendalam pusat, dan merupakan bawahan Tuan Muda Hu Yufei. Tuan Muda Hu paling menyukai gadis kecil yang cantik dan cerdas. Berapa harga gadis di sebelahmu? Sebutkan harganya. Hu Yufei. Belum pernah mendengar tentang dia. Bahkan jika dia pernah mendengar tentangnya, Su Fang tidak akan takut jika dia berani membuat rancangan pada gadis Su Ciluo. Astaga! Su Fang melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas kereta binatang di samping pria parubaya itu. Mendominasi dan absolut. Tak terhentikan. Kereta binatang buas yang mempesona itu terbelah dua oleh cahaya pedang Su Fang. Ia terbunuh di tempat bersama dengan binatang aneh yang menarik kereta. Ucapkan satu kata lagi dan kamulah yang akan terbunuh. Tatapan tajam Su Fang menyapu pria parubaya itu sebelum dia pergi bersama Gu Tianqi dan yang lainnya. Sombong, terlalu sombong. Sebenarnya ada orang sombong yang tidak memberikan wajah Tuan Mudah Hu di Stalwart Star City. Pria parubaya itu mencibir. Pakar mendalam dao yang menyerang sebelumnya berkata, Pelayan Hu, kenapa kamu tidak membunuh orang-orang itu dan merebut gadis itu? Anak-anak itu mempunyai kemampuan yang luar biasa dan sepertinya latar belakang mereka juga sangat luar biasa. Mari kita cari tahu latar belakang mereka terlebih dahulu. Tuan Mudah Hu tidak berada di Stalwart Star City, jadi jangan bertindak gegabuh. Jika keadaan tidak berjalan baik, kamu akan dihukum oleh Tuan Mudah. Bukannya kamu tidak tahu sifat Tuan Mudah Hu. Su Fang menahan gadis Suci Luo di kediaman Gua Fuyao bukan karena dia takut pada Tuan Mudah Hu, tapi karena dia takut hal itu akan mempengaruhi suasana hati gadis Suci Luo. Ketika mereka tiba di distrik pusat Stalwart Star City, ada batasan kuat di udara. Mereka hanya bisa terbang mengelilinginya. Dari udara, mereka bisa melihat benda mengambang berukuran sekitar seribu kaki di tengah kota. Dua petani sedang bertarung di atasnya. Tidak ada yang tahu kebencian mendalam seperti apa yang dimiliki keduanya. Keduanya bertarung sekuat tenaga. Akhirnya salah satu dari mereka tewas di tempat. Bahkan tubuh Dharma dan roh primordialnya tidak dapat lepas. Yang lainnya juga dalam kondisi terluka parah. Dong Xuan Yichen berkata, Itu adalah platform Stalwart Star yang terkenal di Stalwart Star City. Platform bintang yang kuat. Tempat macam apa itu? Setelah penjelasan Gu Tianqi, Su Fang akhirnya mengerti. Ternyata, karena terdapat banyak vaksi di Stalwart Star City dan mereka berasal dari sembilan wilayah ilahi, konflik antar berbagai vaksi tidak dapat dihindari. Sedangkan untuk Stalwart Star Platform, itu adalah tempat untuk menyelesaikan dendam antar kultifator. Tidak peduli dari vaksi mana seorang kultifator berasal, selama mereka melangkah ke Stalwart Star Platform, yang ada hanya kematian. Tidak ada status. Selain itu, berbagai vaksi telah sepakat, dan pavilion surgawi mendalam timur juga mengakui, bahwa semua dendam dapat diselesaikan di platform Stalwart Star. Membunuh di Stalwart Star Platform tidak memerlukan hukuman apapun. Yang kuat dihormati, hal ini ditunjukkan dengan jelas oleh Stalwart Star Platform. Platform Stalwart Star adalah tempat yang bagus. Su Fang tersenyum malu dan tidak lagi memperhatikan. Segera, mereka tiba di puncak gunung di luar Stalwart Star City. Puncak gunung itu tinggi dan megah. Pohon willow tumbuh di atasnya, memberikan tampilan hijau dan berkilau. Ini adalah Green Willow Mountain yang ditempati oleh Clan Ye. Mereka tiba di udara di atas Green Willow Mountain. Sebelum Su Fang dapat berbicara, teriakan dingin datang dari Green Willow Mountain, siapa yang pergi ke sana? Beraninya kamu tidak mengetahui peraturan dan terbang di atas Green Willow Mountain. Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan berubah menjadi serangan kemauan kuat yang melanda Su Fang dan yang lainnya. Clan Ye masih mendominasi wilayah ilahi mendalam timur. Su Fang mendengus dingin. Niat membunuhnya melonjak ke langit dan bertabrakan dengan serangan kemauan yang melanda. Ledakan, 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 tekad ilusi bertabrakan, menyebabkan keributan yang mengguncang dunia. Serangan tekad itu hancur, dan niat membunuh Su Fang mengambil kesempatan untuk membunuh menuju Green Willow Mountain dan mendarat pada orang yang menyerang. Ceritan menyedihkan terdengar. Su Fang memandangi Green Willow Mountain dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Feiyan, keluar. Saat dia selesai berbicara, tawa Ye Feiyan datang dari Green Willow Mountain, Su Fang, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Apakah kamu enggan berpisah dengan Du Zixiang, atau kamu merindukanku? Segera, Ye Feiyan terbang bersama lebih dari selusin ahli kuat di sekitarnya. Cahaya ilahi Su Fang menyapu dan melihat Du Zixiang di samping Ye Feiyan. Du Zixiang juga memandang Su Fang, keterkejutan dan rasa terima kasih muncul di matanya yang dalam. Dia tidak pernah mengira Su Fang benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Su Fang berteriak dingin, Ye Feiyan, dendam antara aku dan klan Ye tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Biarkan dia pergi. Ye Feiyan mendengus tanpa alasan, aku bekerja sangat keras untuk menangkapnya dari dunia mendalam asal merah dan membawanya ke sini. Kamu ingin aku melepaskannya hanya dengan satu kalimat. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Ye Feiyan terkeke dan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara, mendarat di wajah Du Zixiang. Du Zixiang terhuyung, dan separuh wajahnya langsung terkoyak. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Su Fang tidak bergerak dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin menggunakan dia untuk mengancamku. Su Fang, aku menyarankanmu untuk melupakannya. Aku, Su Fang, bukan orang bodoh. Apalagi hubunganku dengan wanita ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mengapa saya diancam oleh Anda? 2942. Gu Tianqi dan yang lainnya sangat marah. Kamu bisa membunuhnya secara langsung dan aku akan membuat klan Ye membayar harganya. Su Fang berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, laba-laba itu dilepaskan. Dengan kekuatan Ye Fei Yan, dia secara alami tidak bisa melihat laba-laba. Namun, ada seorang ahli di sampingnya yang bahkan lebih kuat dari yang mulia Crimson Origin. Dia merasakan kehadiran laba-laba dan dengan cepat mengirimkan suaranya ke Ye Fei Yan. Tatapan Ye Fei Yan beralih saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, Su Fang, beraninya kamu menggunakan laba-laba untuk melawanku. Bahkan jika kamu memiliki perlindungan Dong Suan Dausu, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran klan Ye. Su Fang membalas dengan agresif, jika kamu berani menyentuh Dusik Siang lagi, aku akan membiarkan laba-laba menyedot kekayaan semua kultifator klan Ye di sini. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Selusin penggarap klan Ye, termasuk ahli yang kuat, semuanya tanpa sadar mundur, mata mereka menunjukkan ketakutan. Terjadi keheningan sesaat. Ye Fe Yan tiba-tiba menatap Su Fang dan berkata, sebenarnya, aku menggunakan gadis ini untuk memikatmu ke Stalwart Star City karena dua alasan. Pertama, aku merindukanmu sejak kita berpisah di kota Daoles. Aku ingin bertemu denganmu lagi sebelum aku meninggalkan Dong Suan. Su Fang mengangkat alisnya, apa niatmu? Katakan saja padaku secara langsung. Tidak perlu membicarakan omong kosong seperti itu. Ye Fe Yan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti. Baiklah, aku akan memberitahumu niatku yang sebenarnya. Kamu membunuh Ye Fe Bai dan bahkan Ye Fe Xuan dikejar kembali ke klan Ye karena kamu, menyebabkan klan kami kehilangan muka. Selain itu, Anda dan Sima Xiao Xiao sama-sama menduduki peringkat pertama di wilayah ilahi Suan Timur. Banyak jenius klan kami tidak yakin dan ingin berdebat dengan Anda. Itu sebabnya saya memikat Anda ke Stalwart Star City. Berdebat, Su Fang mencibir, apa menurutmu aku, Su Fang, idiot. Atau apakah kamu sendiri yang idiot? Apa menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Ye Fe Yan berkata, klan kami hanya ingin mendapatkan kembali martabat. Jika Anda bahkan tidak memberi kami kesempatan ini, jangan salahkan saya karena kejam. Aku menanam inti asal Dewa Persik ke dalam tubuh gadis ini. Aku hanya perlu menggerakkan pikiranku dan aku bisa langsung menyedot hidupnya hingga kering. Berhenti sejenak, Ye Fe Yan melanjutkan, bukan hanya wanita ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki laba-laba penenun. Jika kamu benar-benar berani mengaktifkan laba-laba penenun, meskipun Ye Klan tidak bisa membunuhmu sekarang, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kota langit persegimu. Hati Su Fang melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Tindakan Ye Fe Yan telah menyentuh skala kebalikannya. Karena Klan Ye Mu ingin mempermalukan dirimu sendiri, mengapa aku, Su Fang, tidak memenuhi keinginanmu? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Gu Tianqi mengirimkan roh primordialnya untuk menghentikannya. Su Fang, jangan setuju. Ye Fe Yan pasti merencanakan sesuatu. Su Fang menjawab, jangan khawatir, ini masih merupakan domen ilahi mendalam timur. Ye Fe Yan tidak akan berani membunuhku. Selain itu, apakah menurutmu Su Fangku adalah orang lemah yang bisa dibunuh oleh Klan Ye? Gu Tianqi masih khawatir, kamu harus berhati-hati. Kekuatan kultivasi yang kuat itu semuanya kejam dan kejam. Mereka memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Su Fang mengangguk, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu dia memandang Ye Fe Yan dan berteriak, katakan padaku, bagaimana kamu ingin bertukar petunjuk? Ye Fe Yan mengungkapkan senyuman cemerlang, pria yang kusuka memang mendominasi. Pertukarannya sederhana. Untuk meyakinkan Anda, Klan Ye tidak akan menindas orang lain. Kami akan bertukar petunjuk di platform Leader Star. Platform Bintang Pemimpin. Dia tidak menyangka Ye Fe Yan akan memilih platform Leader Star. Begitu berada di platform Leader Star, hidup dan mati akan ditentukan. Jelas sekali bahwa Klan Ye telah merencanakan ini dengan hati-hati. Mereka ingin membunuh Su Fang di Leader Star platform. Ye Fe Yan melanjutkan, jika kamu bisa berjalan di platform Bintang Pemimpin hidup-hidup, kamu menang. Aku akan membiarkan gadis ini pergi dan Klan Ye tidak akan mempersulitmu lagi. Jika kamu kalah, he he, maka kamu hanya bisa mati saja. Platform Bintang Pemimpin. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi dan terbang menuju Leader Star City. Gutian Chi dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka mengikuti Su Fang. Ye Fe Yan mencibir, Su Fang, apakah kamu takut? Saya tidak percaya gelar jenius nomor satu di Dong Suan tidak pantas didapat. Saya curiga bahwa gelar Anda diperoleh dengan cara curang di domain ilahi mendalam timur. Su Fang terdiam, bukankah si jenius klan Ye ingin bertukar petunjuk denganku di platform Leader Star. Ye Fe Yan tertegun, kamu ingin pergi ke Leader Star Platform. Su Fang mencibir, kenapa? Apakah kamu takut? Terus terang saja, aku semakin menyukaimu, he he, Ye Fe Yan tertawa nakal. Tidak lama kemudian, Su Fang dan yang lainnya tiba di Leader Star City dan langsung menuju Leader Star Platform. Di platform Leader Star, ada dua kultifator yang bertarung sengit. Ye Fe Yan berteriak dengan dingin, mundur, kalian semua. Kedua kultifator itu menutup telinga terhadapnya dan terus bertarung sampai mati. Pakar klan Ye di samping Ye Fe Yan melepaskan gelombang kemauan yang menghantam penghalang di sekitar platform bintang pemimpin. Pertahanan Leader Star Platform sangat mengagumkan. Ia bisa bertahan dari segala jenis serangan, termasuk dampak dari kemauan. Ketika kehendak ahli klan Ye menghantam penghalang, penghalang itu bergetar hebat dan Suan Guang berkedip dengan cepat. Baru pada saat itulah kedua kultifator yang bertarung itu melihat klan Ye. Mereka segera berhenti berkelahi dan terbang keluar dari Leader Star Platform. Seorang pemuda klan Ye terbang ke platform bintang pemimpin dan menatap Su Fang, sambil berteriak, Su Fang, kumohon. Su Fang, mengapa nama ini begitu familiar? Mungkinkah dia jenius terbaik di Dong Suan, Su Fang? Dia telah datang ke Leader Star City. Su Fang, memang itu Su Fang. Beberapa kultifator Suan Timur di dekat Leader Star Platform segera mengenali Su Fang dan berseru kaget. Hampir setiap dunia mistis telah melihat keseluruhan proses pertempuran sepuluh besar pilihan surga Jiuk Suan dengan berbagai cara. Bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, gulungan batu giok mengenai pertempuran sepuluh besar telah menyebar ke seluruh alam ilahi Suan Timur. Selain kultifator asing, sangat sedikit kultifator Dong Suan yang tidak mengenali wajah Su Fang. Kedatangan Su Fang di Stalwart Star City adalah sebuah peristiwa besar. Sementara para penggarap terkejut, mereka dengan cepat mengeluarkan jimat rune mereka atau melepaskan roh primordial mereka. Segera, seluruh Stalwart Star City menjadi gempar. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Stalwart Star Platform. Di bawah pengawasan penonton, Su Fang perlahan terbang ke Leader Star Platform dan melewati penghalang untuk memasuki ruang di dalam platform. Dari luar, Leader Star Platform hanya berukuran seribu kaki. Faktanya, bagian dalamnya adalah ruang terlipat dan terkompresi yang diciptakan oleh kekuatan spasial yang kuat, memungkinkan para penggarap melepaskan kekuatan mereka dengan mudah. Su Fang mengamati pemuda klan Ye yang menantangnya dan menyadari bahwa orang ini memiliki aura daolor tingkat rendah. Untuk memiliki basis kultifasi di usia yang begitu muda, dia memang bisa dianggap jenius. Namun, menggelikan jika klan Ye ingin menggunakan orang ini untuk menantang Su Fang. Apakah klan Ye merencanakan sesuatu yang lain? Atau apakah pemuda klan Ye ini menyembunyikan kekuatannya dan mempunyai beberapa trik ampuh di balik lengan bajunya? Su Fang khawatir. Pemuda dari klan Ye mencibir dan melepaskan 300 pikirannya, yang dengan cepat berubah menjadi monster kayu persik yang menyerang Su Fang dengan taring dan cakar yang terbuka. Su Fang mengeksekusi pedang harmonisasi, melepaskan untayan kesadaran yang berubah menjadi lapisan energi pedang yang tersapu. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, monster kayu persik terbunuh. Kejeniusan Dong Xuan yang tak tertandingi, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Aku terkesan. Saya harap Anda bisa terus seperti itu. Tatapan pemuda klan Ye dipenuhi dengan ejekan dan kebanggaan saat dia melewati penghalang dan keluar. Apakah dia mengakui kekalahan begitu saja? Su Fang mengangkat alisnya. Saat pemuda klan Ye terbang keluar dari Leader Star Platform, sebuah siluet berotot dan tinggi melangkah mendekat. Su Fang, ku dengar kau sia-sia mencoba menantang semua kultifator di bawah Mystic Dao di Leader Star City. Aku tidak yakin dan datang untuk menantangmu. Sungguh anak ajaib Dong Xuan yang arogan. Menantang seluruh Star Wars Star City sendirian. Dia tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah dia pikir dia bisa begitu sombong di Leader Star City hanya karena dia adalah jenius tak tertandingi dari Dong Xuan. Dia datang ke Leader Star City untuk mati. Aku hanya khawatir karena tidak bisa menemukan kesempatan untuk membuat namaku terkenal. Selama aku membunuh Su Fang, aku akan menjadi terkenal dan tidak perlu memikul tanggung jawab apapun karena membunuh seseorang di Platform Leader Star. Ketika para penggarap di sekitar Leader Star Platform mendengar kata-kata pemuda itu, terjadi keributan saat mereka mendiskusikan Su Fang. Tatapan mereka terhadap Su Fang berubah menjadi permusuhan. Clan Ye memang tercelah, mencoba menghasut para penggarap kota bintang pemimpin untuk melawanku dengan bergantian. Su Fang menyadari, matanya dingin. Ini bukan pertukaran petunjuk, ini adalah skema Clan Ye untuk memikatnya ke platform bintang pemimpin dan bergiliran membunuhnya. Boom, boom, boom. Kultifator tinggi itu seperti binatang raksasa, menyebabkan ruangan bergetar hebat saat dia berlari, menimbulkan tekanan yang luar biasa saat dia berjalan menuju Su Fang. Enyahlah. Su Fang berteriak, melepaskan kekuatan tubuh fisik kesempurnaan sempurna dan meninju ke arah kultifator jangkung. Rasanya seperti dia bertabrakan dengan gunung. Namun, kultifator yang mirip gunung itu dikirim terbang, meludahkan darah saat ia mendarat ratusan mil jauhnya. Su Fang berencana untuk mengintimidasi kultifator tersebut dengan kekuatannya, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya untuk melukai para kultifator tersebut dengan satu pukulan. Kultifator itu menatap Su Fang dengan penuh kebencian sebelum dia terhuyung menjauh dari Leader Star Platform. Siluet lain melompat ke Leader Star Platform. Itu adalah seorang pemuda dengan aura yang ganas, basis budidayanya berada di puncak alam Daolort atas. Su Fang, gelarmu sebagai orang nomor satu di Dong Suan hanya diperoleh dengan cara curang. Beraninya kamu menantang para penggarap Leader Star City. Aku akan menghancurkan kepalamu, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Setelah membunuhmu, aku akan menjadi terkenal di Jiuk Suan. Hanya terdapat sedikit sekali kultifator dari wilayah ilahi Suan Timur di kota bintang pemimpin, kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah ilahi lainnya. Mereka yang bisa melewati gerbang alam untuk datang ke kota bintang pemimpin adalah para penggarap dari kekuatan utama wilayah dewa lain atau buronan yang sedang diburu oleh wilayah dewa lain dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan ahli yang tangguh di Leader Star City. Fakta bahwa Sufang ingin menantang seluruh pemimpin kota bintang langsung membuat banyak penggarap tidak senang. Ada juga beberapa penggarap ambisius yang berencana menginjak kepala Sufang untuk meningkatkan reputasi mereka sendiri. Pemuda ini jelas salah satunya. Segera setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melepaskan wasiatnya, dengan cepat mengubahnya menjadi kapak berukuran seribu kaki yang menebas Sufang dengan momentum yang menghancurkan bumi. 2943 Apakah menurutmu semudah itu menginjak kepalaku dan menjadi terkenal? Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi saat dia melepaskan cahaya pedang yang mendominasi. Qi Cahaya pedang menghancurkan kapak raksasa yang dibentuk oleh pikirannya dan membuatnya terbang. Suan Bao Cahaya pedang terus melingkari pinggang pemuda itu dan memotongnya menjadi dua. Serangan pedang ini begitu mendominasi sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pemuda itu berteriak ketika tubuhnya terbelah dua. Namun, dia tidak mati. Darah dan ki melonjak di tubuh bagian atas pemuda itu dan dengan cepat membentuk tubuh bagian bawah yang baru. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak nyawa dan ki-nya dan sekarang lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sufang jelas tidak ingin membunuh. Jika tidak, pemuda tersebut akan terbunuh dalam satu serangan. Sufang, hidup dan mati tidak diperbolehkan di platform bintang. Aku akan ingat bahwa kamu tidak membunuhku. Namun, kamu harus berhati-hati saat turun. Orang yang berhati lembut sepertimu akan mati di platform bintang. Platform bintang cepat atau lambat. Pemuda itu menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan kemudian berbalik untuk meninggalkan star platform. Pertarungan seperti itu tidak ada artinya. Sufang tidak ingin membuang waktu lagi. Sosoknya bersinar dan dia akan meninggalkan star platform. Siapa yang tahu gelombang. Saat dia mendekati penghalang, aura ilahi yang kuat menyapu dan memaksanya kembali ke platform bintang. Dia menoleh. Orang yang menyerang adalah tetua dari klan Ye yang dia temui di kota Udao. Dia muncul di samping Yefeian dan memaksa Sufang kembali ke star platform. Sufang, karena kamu ingin menantang semua kultifator di star platform Siti, bagaimana kamu bisa menyerah di tengah jalan? Kata Penatua Ye dengan anggun. Astaga, 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 lebih dari seratus petani bergegas keluar dari lingkungan sekitar. Mereka semua adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord. Beberapa berasal dari klan Ye, sementara yang lain berasal dari vaksil lain di star platform. Mereka mengepung star platform dari segala arah. Jelas sekali, ini adalah rencana klan Ye. Kamu klan, tidak tahu malu. Gu Tianqi meraung dan melepaskan pikirannya. Dia mengeksekusi seni tabu besar dan menyerang salah satu ahlinya. Su Chong Kiao dan Dong Xuan Yi Chen menyerang pada saat bersamaan. Kehendak yang kuat tiba-tiba turun, mengisolasi platform bintang pemimpin dari mereka bertiga, membentuk penghalang seperti penghalang. Serangan ketiganya langsung dibatalkan. Ternyata Penatua Ye secara pribadi telah mengambil tindakan. Ia berkata dengan tegas, karena Sufang bermaksud untuk menantang semua kultifator di bawah Dao Mendalam di stalwart Star City, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sepertinya klan Ye tidak akan berhenti sampai Sufang mati. Gu Tianqi dan yang lainnya sangat cemas. Tidak peduli betapa tangguhnya Sufang, bagaimana mereka bisa bertahan dalam pertempuran berturut-turut yang dilakukan para penggarap stalwart Star City. Terlebih lagi, klan Ye telah memutar otak mereka kali ini. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat persiapan yang matang agar Sufang bisa lolos tanpa cedera. Dong Xuan Chan tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Ini masih alam ilahi mendalam timur, dan pavilion surgawi memiliki ahli yang menjaga kota bintang pendukung. Mengapa Anda tidak meminta bantuan mereka? Kata-katanya segera membangunkan semua orang dari kebingungan mereka. Gu Tianqi merenung sejenak dan berkata, karena klan Ye berani bergerak di stalwart Star City, mereka pasti telah mengambil tindakan pencegahan terhadap campur tangan para ahli pavilion surgawi. Namun, kami hanya dapat meminta bantuan dari para ahli pavilion surgawi. Menjaga stalwart Star City sekarang. Su Chong Kiao, kamu tetap di sini. Dong Xuan Yi Chen, Dong Xuan Chan, dan aku akan pergi menemui pakar Dong Xuan itu. Gu Tianqi kemudian dengan cepat meninggalkan leader Star Platform bersama Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Tetua klan Ye memahami niat mereka. Dia mencibir dengan nada menghina tetapi tidak berniat menghentikan mereka. Di platform bintang pemimpin. Tatapan Su Fang yang menusup tulang mendarat pada tetua klan Ye saat dia berbicara dengan suara yang tinggi, aku naik ke platform bintang pemimpin dengan tujuan untuk melawan kejeniusan klan Ye. Saya tidak menyangka bahwa si jenius klan Ye bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan saya, Su Fang, melainkan menghasut para penggarap stalwart Star City untuk membunuh Su Fang saya. Aku, Su Fang, akhirnya menyaksikan ketidakberdayaan klan Ye Mystic Tengah. Saya terkesan. Penatu Aye berkata dengan acu-ta'acu, Su Fang, klan Ye Mystic Tengah, bagaimana kamu bisa memfitnah mereka begitu saja? Andalah yang sombong dan angku, berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan seluruh stalwart Star City hanya karena Anda telah memenangkan nomor satu dong suan. Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Seorang pemuda di samping Ye Fei yang tiba-tiba berbicara, jika kamu ingin bertarung denganku, Ye Fei ku, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi. Selama kamu menunjukkan kekuatanmu, aku akan memberimu kesempatan. Kamu Fei ku. Kerumunan di sekitar leader Star Platform langsung menjadi gelisah. Tatapan Su Fang terfokus. Pemuda dari klan Ye itu pendek dan kurus. Wajahnya pucat, seolah belum sembuh dari penyakit serius. Namun, basis budidaya orang ini luar biasa, ia telah mencapai puncak alam Daolord atas. Perasaan yang dia berikan pada Su Fang adalah bahwa Ye Fei ku ini bahkan lebih kuat dari Ye Fei Xuan, dan bahkan tidak lebih lemah dari Sima Xiao Xiao. Jenius kuat lainnya dari klan Ye. Sepertinya Ye Fei ku ini adalah jenius yang telah dipersiapkan secara khusus oleh klan Ye untuk membunuh Su Fang. Dari diskusi para pembudidaya di sekitarnya, Su Fang juga memahami bahwa Ye Fei ku luar biasa. Orang ini menduduki peringkat ke-17 dalam pertarungan peringkat mistik pilihan surga Jiuksuan yang baru saja berakhir. Tempat ke-17 ini tidak boleh dianggap remeh. Kekuatan keseluruhan dari para penggarap mistik menengah jauh melampaui alam ilahi lainnya, dan jumlah jenius mistik menengah 10 kali lipat dari alam ilahi lainnya. Untuk menduduki peringkat ke-17 di alam ilahi mistik tengah, meskipun tidak sebaik alam ilahi nomor satu lainnya, itu masih lebih baik daripada 10 jenius teratas lainnya di alam ilahi mistik timur. Selain itu, di alam ilahi mistik pilihan surga Jiuksuan, seseorang tidak dapat menggunakan jimat atau harta jimat. Namun, tidak ada batasan seperti itu pada platform Leader Star. Tidak mengherankan jika Yefeiku begitu mendominasi, dan klan Ye tampak seolah-olah kemenangan ada dalam genggaman mereka. Yefeian tersenyum dan berkata, Su Fang, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Menantang seluruh stalwart Star City, betapa menakjubkan dan mendominasinya. Bahkan aku terkejut olehmu, mengapa kamu menyesalinya sekarang? Su Fang, sayangnya, tak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Jika kamu bersujud, akui kesalahanmu, dan tunduk pada klanku, kamu akan mendapatkan segalanya. Kirim ke klan Ye, dan jadilah boneka mereka. Su Fang tertawa dingin. Kemudian, tatapannya menyapu para penggarap stalwart Star City, menunjukkan dominasi dan keagungan yang tak tertandingi dari jenius nomor satu dari alam ilahi mistik timur. Dia berkata dengan suara keras, jadi bagaimana jika aku, Su Fang, menantang seluruh stalwart Star City? Saya akan melawan para penggarap stalwart Star City di leader star platform. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Serangkaian tangisan mengejutkan berkumpul seperti gelombang pasang. Sombong, terlalu sombong. Beraninya dia meremehkan stalwart Star City, bunuh dia. Bunuh dia, dan kita akan mendapatkan ketenaran dan segalanya. Penggarap stalwart Star City yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan semangat juang. Ye Fei Yan berteriak, siapapun yang bisa menekan Su Fang di platform bintang pemimpin akan diberi hadiah suan bau tingkat tertinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin tokoh bergegas menuju leader star platform. Seorang kultifator parubaya adalah orang pertama yang mencapai peron. Begitu dia melangkah ke leader star platform, penghalang di sekitarnya segera membuat para penggarap lainnya terbang. Rambut kultifator parubaya itu acak-acakan, dan dia memancarkan aura yang ganas. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat kejam yang telah membunuh banyak orang. Nak, kepalamu akan menjadi reputasi tertinggiku dan memberiku kekayaan tertinggi. Kultifator parubaya itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menakutkan. Dia seperti binatang buas yang tiba-tiba menunjukkan taring ganasnya pada Su Fang. Begitu dia selesai berbicara, kultifator parubaya membuka mulutnya dan meludahkan suan guang putih. Itu berubah menjadi bilah tulang yang terbuat dari tulang makhluk kuat tak dikenal dan menebas Su Fang. Oh, gelombang. Bilah tulang itu memancarkan aura jahat dan mengeluarkan suara yang menyerupai Dalam sekejap, seluruh ruang leader star platform dipenuhi dengan aura mengerikan saat pedang itu menyapu ke arah Su Fang. Pisau pemotong jiwa penjara darah. Su Fang menggunakan teknik visualisasi kehendak. Kehendak pembantaiannya melonjak ke langit dan menyebarkan aura jahat di sekitarnya. Cahaya pedang berwarna darah yang berubah dari kehendak pembantaian menebas kultifator parubaya. Ah! Tubuh kultifator parubaya tampak tidak terluka, tetapi hati dao dan jiwanya hancur oleh pedang itu. Setelah teriakan yang menyedihkan, dia jatuh ke tanah dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Serangan kuat yang dilepaskan oleh bilah tulang juga berkurang menjadi ketiadaan. Bilah tulang itu jatuh ke tanah. Mata tajam Su Fang menyapu dan dia berteriak dengan dominan, siapa selanjutnya? Terjadi keheningan sesaat. Suara mendesing. Seorang kultifator muda berjubah abu-abu terbang ke leader star platform. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan melepaskan jimat rune. Setelah meledak, mereka berubah menjadi gelombang api yang mengamuk yang menyapu Su Fang. Apakah menurutmu jimat rune bisa melakukan apa saja pada Su Fang? Su Fang memperlihatkan ekspresi jijik. Dia menjabat tangannya dan ratusan jimat rune dilepaskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Jimat rune meledak dan melepaskan garis-garis pedang kita jam yang terjalin membentuk formasi pedang yang luas. Formasi pedang menghancurkan kobaran api dan menyelimuti kultifator berjubah abu-abu itu, mengubahnya menjadi daging cincang dalam sekejap. Jika kamu tidak cukup kuat, jangan mati. Selanjutnya, Su Fang melihat keluar leader star platform. Mata dibawah alisnya bersinar dengan niat membunuh yang tajam dan kilau yang mendominasi. Su Fang membunuh dua orang berturut-turut, tetapi hal itu tidak membuat takut para penggarap ambisius di leader star city. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, penantang lain muncul ke peron. Selanjutnya, Su Fang terlibat dalam pertempuran sengit. Semakin banyak mayat muncul di leader star platform, darah segar memenuhi udara, mengubah leader star platform menjadi rumah jagal. Saat Su Fang bertarung dengan para penggarap kota bintang pemimpin, para tetua klan Ye, Ye Fei Yan, Ye Fei Ku, dan penggarap klan Ye lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan dingin. Ye Fei Yan berkata, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Paman ketujuh memang kuat, dia dengan mudah menghasut semua penggarap kota bintang pemimpin untuk melawan Su Fang. Ini menghemat banyak usaha klan Ye. Penatua Ye tersenyum tipis, biarkan Su Fang membunuh sebanyak yang dia mau. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi para penggarap kuat dari wilayah dewa lain dan ahli dari lima ras dewa di alam mendalam tengah. Ye Fei Yan tersenyum bangga, Su Fang akan mati di platform bintang pemimpin atau membunuh para penggarap dari lima ras dewa dan menyinggung mereka semua. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa lolos dari kematian ketika dia mencapai final mendalam tengah wilayah ilahi. Penatua Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya tidak berencana membunuh Su Fang. Sayang sekali membunuh seorang jenius yang tiada taranya. Mengapa kita tidak merekrutnya ke dalam klan Ye kita? Ye Fei Ku mencibir dengan acuh tak acuh. Su Fang memenuhi syarat untuk menjadi budak kami. Namun, dia terlalu sombong dan tidak mau tunduk pada kita dengan mudah. 2944 Ketika Su Fang telah menyinggung semua orang dari kekuatan besar dan terjebak dalam situasi putus asa tanpa ada cara untuk melarikan diri, pada saat itu, klan kita akan muncul dan dia tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Ye Fei Yan berkata dengan bangga, Paman ketujuh, pada saat itu, Su Fang bisa diserahkan kepada aku. Penatua Ye menganggup dan berkata, Su Fang memang luar biasa. Jika dia benar-benar bisa tunduk pada klan kami dan menjadi pendamping dao Anda, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jika tidak, Anda mengembangkan metode budidaya tertinggi klan kami, seni pemindahan kayu, yang dapat menyerap basis budidaya pria untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Kalau begitu, kamu bisa melahap basis budidayanya. Gu Tianqi, Dong Xuan Yi Chen, dan Dong Xuan Chan tiba di puncak gunung di luar Stalwart Star City. Para ahli pavilion Dong Xuan yang menjaga Stalwart Star City tinggal di puncak gunung ini. Mereka menjelaskan niat mereka kepada penggarap yang menjaga gerbang gunung. Kultifator yang menjaga gerbang gunung pergi untuk melapor dan baru kembali setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dia jelas tidak sesopan sebelumnya, nadanya dingin dan jauh. Tuan sedang berkultifasi dalam pengasingan dan berada pada saat kritis. Jika ada yang ingin Anda katakan, harap tunggu sampai dia keluar dari pengasingan. Dong Xuan Yi Chen berkata dengan marah, saya adalah murid pavilion surga. Gu Tianqi adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat 10 besar Dong Xuan dan dipanggil oleh Dausu. Bagaimana mungkin pavilion sir surga tidak bertemu dengannya? Kultifator yang menjaga gerbang gunung berkata dengan dingin, Tuan sedang mengasingkan diri. Mungkinkah dia meninggalkan budidayanya hanya untuk bertemu dengan kalian? Dong Xuan Yi Chen tidak berdaya. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, pavilion tuan surga yang mana yang menjaga kota bintang pendukung? Kultifator yang menjaga gerbang gunung menjawab, puncak emas agung. Dimengerti, Gu Tianqi, Xiao Chan, ayo pergi. Dong Xuan Yi Chen berbalik untuk pergi. Gu Tianqi bertanya dengan heran, Dong Xuan Yi Chen, kenapa? Dong Xuan Yi Chen berkata, puncak emas agung adalah guru Dong Xuan Jun. Mereka memiliki hubungan yang luar biasa dan menganggap Dong Xuan Jun sebagai putranya. Gu Tianqi tercerahkan. Su Fang tidak hanya menghancurkan Dharma Kaya Dong Xuan Jun, tetapi Dong Xuan Jun bahkan tidak berhasil mencapai final Jiuxuan Heaven's Choice. Bagaimana guru Dong Xuan Jun dapat membantu Su Fang? Gu Tianqi memandang ke arah kultifator yang menjaga gerbang gunung dan berteriak dengan dingin, beritahu yang mulia puncak emas bahwa jika sesuatu terjadi pada Su Fang di kota bintang pendukung, Tuan Dauzu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sarankan dia untuk tidak membuat kesalahan. Setelah itu, mereka bertiga pergi karena malu. Sepanjang jalan, Dong Xuan Chan sangat cemas. Puncak emas yang mulia pasti tidak akan muncul untuk menyelamatkan saudara Su Fang. Sekarang, saudara Su Fang dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Gu Tianqi juga kehabisan akal. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Su Fang adalah jenius nomor satu di wilayah ilahi mendalam timur, terpilih surga Jiuxuan. Klan Ye tidak akan berani berlebihan. Paling-paling, mereka hanya akan mempermalukan Su Fang sedikit. Di platform bintang pendukung, Su Fang menggunakan blood fin darmakaya miliknya untuk membunuh daolor puncak dari domain ilahi mendalam pusat. Dia tidak dapat lagi mengingat apakah ini adalah orang ke-20 atau lebih. Siapa yang berikutnya? Wajah Su Fang dipenuhi kelelahan, tetapi matanya masih cerah, tajam, dan mendominasi. Suara mendesing gelombang. Seorang pria parubaya terbang di udara dan mendarat di stalwart star platform. Alis Su Fang berkerut, dan ekspresi serius muncul di matanya. Seorang ahli dao mendalam. Akhirnya, seorang ahli yang telah melampaui level daolor telah naik ke platform. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin, kursi ini paling membenci orang yang disebut jenius seperti Anda. Anda pikir Anda dapat mengandalkan sedikit bakat dan keberuntungan Anda untuk mendapatkan sedikit ketenaran, tetapi Anda tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Kursi ini ingin Anda tahu bahwa orang jenius hanya berpotensi menjadi ahli, tetapi mereka bukanlah ahli sejati. Kamu melangkah ke platform stalwart star untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan, tetapi kamu berbicara dengan keyakinan seperti itu. Su Fang tersenyum dingin. Nak, mati. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah pikiran, dan kemauan yang kuat serta aura grendau air langsung berubah menjadi dunia yang membelenggu Su Fang di dalamnya. Dalam sekejap, Su Fang berada di lautan yang bergelombang, dan ombak yang ganas menyapu ke arahnya tanpa akhir. Kekuatan pria parubaya itu luar biasa, dan dia berubah menjadi musuh kuat yang membelenggu dunia dengan satu pikiran. Segel sepuluh arah tuanku. Su Fang berhenti menyembunyikan kekuatannya saat menghadapi musuh yang begitu kuat, dan dia langsung mengeksekusi segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan yang mendominasi dunia, masa lalu, dan masa depan meletus dengan keras, dan kemanapun ia menyapu, gelombang lautan langsung berhenti sebelum pecah selapis demi selapis. Dalam sekejap, segel sepuluh arah tuanku menggantikan dunia yang telah dieksekusi oleh pria parubaya itu, dan sebagai gantinya ia menyegel pria parubaya di dalamnya. Ahli Dao mendalam itu tak henti-hentinya menolak belenggu kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah, dan dia tidak punya waktu untuk menyerang Su Fang. Sosok Su Fang melintas, dan dia langsung muncul di samping pria parubaya itu, dan dia meninju dengan bloodfin dharma kaya miliknya. Ledakan. Di bawah pengaruh aura dan kemauan pembunuh yang kuat, hati Dao pria parubaya itu hancur seketika, dan sebuah lubang besar dilubangi di dadanya oleh pukulan Su Fang. Dia meninggal di tempat, dan hanya dua dharma kaya yang lolos dari Star Wars Star Platform. Su Fang juga telah mengeluarkan banyak energi dari pertempuran sengit berturut-turut. Dia terhuyung, dan wajahnya menjadi pucat, dan auranya tampak layu juga. Kekuatan Su Fang sebenarnya sangat mengejutkan, dengan mudah melintasi alam dan membunuh ahli Dao mendalam. Mampu merebut nomor satu Dong Xuan, dia memang tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Ahli rana Dao mendalam lainnya terbunuh, dan para penggarap Star Wars Star City di sekitar Star Wars Star Platform menarik napas dingin. Untuk sesaat, tidak ada yang naik ke Star Wars Star Platform. Suara acu-ta-acu dari tetua keluarga Ye terdengar, dia sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Sekarang adalah kesempatan langka. Swosh, swosh, swosh. Lima hingga enam kultifator bergegas menuju Star Wars Star Platform, dan mereka semua adalah kultifator ranah Dao mendalam. Su Fang adalah orang terkenal ini, siapa yang berani merebutnya dari orang terkenal ini? Seorang pria kekar dengan rambut perak seperti jarum baja mengeluarkan suara gemuruh, seperti sambaran petir, dan memaksa para penggarap lainnya untuk mundur, sementara dia melangkah ke platform Star Wars Star. Setelah pria berambut perak ini melangkah ke Star Wars Star Platform, dia tidak menyerang Su Fang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Fang, dan berteriak pada tetua keluarga Ye, Penatua Ye, orang yang terkenal ini tidak membutuhkan puncak kelas tertinggi Suan Bao. Jika orang terkenal ini membunuh Su Fang, saya hanya memerlukan 10.000 pil jiwa persik dari keluarga Ye, dan aku akan puas. Tetua keluarga Ye menganggup dan berkata, Tentu. Pria berambut perak itu terkejut sekaligus gembira. Terima kasih. Dengan pil jiwa persik keluarga Ye, orang yang terkenal ini dapat dengan cepat menembus puncak alam Dao mendalam dan naik ke tingkat menengah. Siapa yang tahu? Tanpa menunggu dia selesai berbicara, suara mendengung datang, dan segera setelah itu, dia merasakan jiwa aslinya Su Fang telah mengaktifkan sayap tawon Suan Bao itu, dan melancarkan serangan jiwa ke arah pria berambut perak itu. Di saat yang sama, sosoknya bersinar seperti api batu, dan langsung mendekati pria berambut perak itu. Pria berambut perak itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan kuat menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Lapisan perak Suan Guang Mekar di tubuhnya, membentuk pertahanan yang melindungi tubuhnya dengan erat. Hua Gelombang. Telapak tangan Su Fang terpisah, dan darah hitam beracun melonjak seperti air pasang, langsung menyelimuti pria itu. Mendesis gelombang. Darah beracun itu dengan gila-gilaan merusak pertahanan pria itu, dan segera, cahaya perak menghilang, pertahanannya hancur, dan darah beracun itu langsung menyelimuti dirinya. Pertahanan fisik pria itu dengan cepat terkorosi, diikuti oleh kulit, daging, dan darahnya. Meskipun pria itu melawan dengan panik, jiwa aslinya terluka, dan dengan racun gui-gui, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Selain itu, Su Fang terus-menerus menggunakan serangan jiwa padanya, bagaimana dia bisa melarikan diri. Setelah setengah waktu dupa, hanya tulang-tulang pria itu yang tersisa, berguling-guling dan mengambang di air darah. Pada akhirnya, bahkan tulangnya pun terkorosi seluruhnya, tidak meninggalkan satu pun sisa tulang. Dengan percikan, air darah tersedot ke dalam ruang internal Su Fang. Su Fang tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan, dan dengan mudah membunuh seorang ahli Dao Mendalam, yang sekali lagi mengejutkan dan mengejutkan para penggarap Star Wars Star City. Tatapan dingin Su Fang menyapu para penggarap di sekitar Star Wars Star Platform. Siapa lagi? Su Fang, bagaimana kamu bisa begitu merajalela di Star Wars Star City? Meng Yuan dari klan Meng Misterius Tengah ada di sini untuk membunuhmu. Seorang pria muda berjubah kuning maju selangkah dan mendarat di Star Wars Star Platform dengan ledakan keras. Seolah-olah ada gunung yang bergerak. Klan Meng dari Zongshuan juga telah mengambil tindakan. Mari kita lihat bagaimana Su Fang bisa selamat dari ini. Ye Fei Yan tersenyum bangga. Ye Fei Ku berkata dengan acuh tak acuh, Meng Yuan ini mungkin tidak dianggap sebagai ahli klan Meng, tetapi kekuatannya luar biasa. Budidayanya telah mencapai alam mendalam Dao Tengah dan metode budidayanya unik. Dia tidak takut dengan racun dan pertahanannya juga sangat kuat. Sepertinya Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terkuatnya. Klan Meng dari Zongshuan Alis Su Fang berkerut. Klan Meng dari Zongshuan juga merupakan salah satu dari lima klan budidaya dewa di Zongshuan, dan kekuatan keseluruhan klan Meng berada di atas klan Ye. Meng Yuan berteriak dengan dominan, Su Fang, hanya ada hidup dan mati di stalwart star platform, terlepas dari identitasnya. Jika aku membunuhmu, Jiuxuan Heaven tidak akan menghukumku, dan bahkan Heaven Pavilion tidak dapat melakukan apapun padaku. Saya menyarankan Anda untuk bersujud dan memohon belas kasihan. Paling-paling, saya akan menghancurkan kepala Anda dan meninggalkan Anda dengan tubuh Dharma. Su Fang berkata dengan suara dingin dan malu, karena kamu tahu aturannya, maka kamu juga harus tahu bahwa klan Meng tidak akan membela kamu jika aku membunuhmu. Membunuhmu tidak ada gunanya. Jika kamu keluar dari stalwart star platform sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Fanatik yang sembrono. Meng Yuan meraum dan menginjakan kaki kanannya di kekosongan stalwart star platform. Gemuruh. Saat keinginan dan pikiran Meng Yuan meledak, hamparan tanah luas dengan cepat terbentang dari bawah kakinya. Kemudian, pikiran Meng Yuan bergerak, dan kekuatan suci elemen tanah yang agung dan berat meletus dari tanah, mencoba membelenggu Su Fang. Su Fang menggunakan pedang pembunuh jiwa penjara darah, dan kemudian melepaskan cahaya pedang yang mendominasi. Gunung, bangkitlah. Meng Yuan mencibir dengan jijik. Pegunungan mengjulang dari tanah di depannya, melemahkan pedang pembunuh jiwa penjara darah dan cahaya pedang itu. Su Fang, klanku telah menguasai kekuatan super tertinggi dari dao besar berelemen tanah, dan tak seorangpun di alam dewa Jiuxuan yang bisa menandingi kekuatan pertahanan kita. Semua kekuatan supermu, termasuk racunmu, tidak berguna melawanku. Meng Yuan sangat bangga. Apakah begitu? Su Fang mendengus. Dia menggoyangkan lengannya dan mengubahnya menjadi tanaman merambat berwarna merah darah yang mengalir ke tanah di bawahnya. Ci, 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 ci. Tanah ditembus oleh tanaman merambat berwarna merah darah, lapis demi lapis, dan kemudian tanaman merambat menembus pegunungan dan menyapu menuju Meng Yuan. Armor bumi yang tebal. Cahaya roh Meng Yuan berubah saat dia mengaktifkan armor untuk melindungi tubuhnya. 2945 Waktu berlalu. Meng Yuan memang berasal dari klan Meng mendalam tengah. Kemampuan bertahan dari armor mistiknya memang mengejutkan. Bahkan seorang tetua yang sangat kuat seperti Nenek Algojo tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, tanaman anggur raja darah penusuk langit diketahui mampu menembus langit dan bumi. Kemampuan penetrasinya tidak terkalahkan. Pada akhirnya, itu masih menembus baju besi mistik Meng Yuan dan mengebor ke dalam tubuhnya. Itu mulai melahap darah, Qi, dan energinya. Su Fang, kamu menang. Aku mengaku kalah. Meng Yuan mulai panik dan memohon belas kasihan pada Su Fang. Su Fang mengungkapkan senyuman kejam. Ini adalah panggung bintang kepala suku. Begitu kamu berada di panggung bintang kepala suku, ini bukanlah sebuah pertarungan. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Anda naik ke panggung untuk membunuh saya, Su Fang. Sekarang setelah Anda kalah, Anda ingin pergi. Bukankah itu konyol? Di bawah melahap Skypiercing Blut Kingfin secara gila-gilaan, darah, Qi, dan energi Meng Yuan terkuras dengan cepat. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa melepaskan diri. Meng Yuan berteriak dengan marah, Su Fang, aku adalah murid klan Meng. Jika kamu membunuhku, klan Meng tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu baru saja mengatakannya, itu adalah kebenarannya, di panggung bintang kepala suku, yang ada hanya hidup dan mati. Tidak ada status. Su Fang terus mengaktifkan tanaman anggur raja darah penusuk langit. Aura Meng Yuan melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya mengering. Aura Su Fang yang awalnya layu dengan cepat menjadi luas dan megah. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di luar panggung bintang kepala suku. Mereka merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Itu adalah tanaman anggur raja darah penusuk langit, makhluk hidup terbaik dari ras asing. Su Fang memiliki tanaman anggur raja darah penusuk langit. Dia bisa melahap kultivasi dan kekuatan hidup seorang kultivator. Ini juga berarti berharung dengannya. Bergiliran melawan Su Fang tidak ada gunanya. Penggarap di bawah alam mendalam Dao, kecuali mereka jenius yang luar biasa, hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Banyak kultivator sedang berdiskusi. Mereka semua ketakutan dan mundur. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan yang lainnya melihat situasinya dan menghela nafas lega. Sepertinya Su Fang tidak membutuhkan puncak emas agung untuk bergerak. Dia bisa menghancurkan konspirasi klan Ye. Setengah jam kemudian, Su Fang mengambil rotan raja darah penusuk langit. Tubuh Meng Yuan mulai hancur dengan cepat seperti patung batu yang lapuk. Akhirnya berubah menjadi abu dan hanyut. Su Fang sekali lagi bersemangat. Dia menunjuk keluar Star Wars Star Platform dan dengan dingin berteriak, siapa selanjutnya? Dia terlalu sombong. Dia benar-benar membunuh Meng Yuan dengan cara yang begitu kejam. Ia punya hak untuk menjadi sombong. Gelar Dong Suan yang tak tertandingi jenius bukanlah sebuah kebanggaan, itu adalah gelar yang ia peroleh dengan kemampuannya yang sebenarnya. Apa yang terjadi hari ini jelas merupakan rencana klan Ye melawan Su Fang? Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu demi klan Ye. Banyak dari para penggarap Star Wars Star City berdiskusi secara rahasia, tetapi tidak satupun dari mereka naik ke panggung. Su Fang memandang Ye Feiku dan berteriak, Ye Feiku, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantangmu sekarang? Bangunlah di sini dan terima kematianmu. Setelah diperdaya oleh klan Ye, Su Fang akhirnya mulai melawan. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di hadapanku? Ye Feiku mencibir dan perlahan terbang menuju Star Wars Star Platform. Melihat Su Fang, Ye Feiku berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang, aku sudah membiarkanmu menjadi sombong begitu lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Saya akan memberitahu Anda bahwa apa yang Anda sebut sebagai jenius Dong Xuan yang tak tertandingi hanyalah lelucon di depan saya. Su Fang membalas dengan belak-belakan, Meng Yuan, yang baru saja kubunuh, dan orang lain yang kubunuh, semuanya mengatakan hal yang sama di awal. Sayang sekali aku, Su Fang, masih hidup dan sehat sementara mereka semua mati. Katak di dalam sumur, tunggu sampai aku menginjak kepalamu. Kamu akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Kamu, yang disebut sebagai jenius Dong Xuan yang tak tertandingi, hanyalah lelucon, badut. Saat suara dingin Ye Feiku bergema di udara, sebuah pikiran muncul. Keinginannya, energi misterius, dan perasaan layu dan mati segera menyebar, menyelimuti Su Fang dan ruang di sekitarnya. Dari kehampaan, pohon layu setinggi ratusan kaki dengan cepat mengembun. Cabang-cabangnya yang layu, seperti tentakel, melambai dengan liar ke arah Su Fang. Ye Feiku juga mengolah dao kayu, tapi itu kebalikan dari dao kayu pada umumnya. Kekuatan yang dia gunakan mengandung kemauan dan kekuatan elemen kayu yang layu dan mati, yang dapat merusak kehidupan dan membuatnya berjalan menuju kematian dengan cepat. Su Fang membiarkan Gui-gui menggunakan kemampuannya. Darah beracun dan kabut beracun tersapu seperti air pasang. Begitu bersentuhan dengan cabang-cabang yang layu, ia segera tersulut dengan api beracun, merusak dan membakar cabang-cabang tersebut. Su Fang mencibir, Ye Feiku, apakah hanya ini yang kamu punya? Tempat ke-17mu di wilayah ilahi mistik tengah mungkin diperoleh klan Ye untukmu, bukan? Jika kamu ingin aku menggunakan kemampuan terkuatku, kita harus melihat apakah kamu berhak melakukannya. Ye Feiku berkata dengan acuh-ta'acuh saat semburan keinginan meledak. Pada saat itu, roh primordial Su Fang melihat bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi dunia yang sunyi dan busuk. Daun-daun yang layu berjatuhan dari langit, dan semacam alam niat yang layu dan mati menyelimuti seluruh dunia. Su Fang merasa pikiran, kemauan, dan kekuatan hidupnya menjadi lemah. Dia akan jatuh ke dalam kondisi pembusukan dan kematian bersama dengan dunia di sekitarnya. Akankah teknik visualisasi? Jenius dari klan Ye ini sungguh luar biasa. Dia mampu menggunakan teknik visualisasi kehendak di alam Daolor. Namun, bukankah menggelikan kalau dia ingin bersaing denganku, Su Fang, dengan kekuatan kemauan. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Di bawah kondisi avatar Blutfin, niat pembantaian dan benih kehendak yang diberikan Dong Xuan Dao Zhu padanya meledak. Cahaya merah darah memenuhi udara dan langsung menggantikan dunia yang diciptakan Ye Fei Ku dengan kekuatan kemauan. Cahaya pedang berwarna merah darah menyapu sungai darah, memotong daun-daun layu yang tak terhitung jumlahnya dan dunia terbentuk dengan kekuatan kemauan saat ia menyerang Ye Fei Ku. Cahaya ilahi Ye Fei Ku berubah seketika. Sebuah bayangan terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi bayangan yang memiliki penampilan dan aura takdir yang sama persis dengannya. Tubuh aslinya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Engah! Pedang penebas jiwa neraka darah menebas bayangan itu. Bayangan Ye Fei Ku hancur lapis demi lapis oleh pedang pemotong jiwa neraka darah. Pada akhirnya berubah menjadi tumpukan abu dan berserakan di udara. Mata Su Fang menyipit, menggunakan pohon plum sebagai teknik mayat persik. Pohon plum klan Ye sebagai teknik mayat persik dapat menggantikan tubuh aslinya untuk menahan serangan musuh yang kuat. Pada saat bahaya, itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Su Fang pernah melihatnya sebelumnya. Su Fang, kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Ye Fei Ku tidak lagi menatap Su Fang dengan mata penuh penghinaan dari sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang. Pedang terbang ini sangat mirip dengan pedang kayu mistik jiwa persik milik Ye Fei Bai. Namun, kualitas pedang terbang ini jelas satu tingkat lebih tinggi. Terlebih lagi, ia memancarkan sejenis aura kematian berelemen kayu. Qi Cahaya pedang kuning yang layu melesat ke arah Su Fang. Su Fang merasakan vitalitas dan darah di tubuhnya tiba-tiba layu. Bahkan jiwanya akan terbunuh oleh pedang ini. Segel 10 Arah Tuanku Tubuh takdir ungu Su Fang juga meledak dengan gelombang aura dewa yang menyelimuti pedang terbang Ye Fei Ku. Wang 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 Pedang terbang itu bergetar dan serangannya juga melambat. Segera setelah itu, Su Fang melepaskan sembilan helai pemikiran. Mereka berubah menjadi sembilan bayangan dan membentuk sembilan segel tangan yang berbeda. Kemudian, mereka bergabung dengan tubuh aslinya dan melepaskan aura dewa yang mendominasi. Aura dewa berbenturan dengan pedang ki, menyebabkan ledakan besar. Pedang ki hancur lapis demi lapis. Aura sale dari segel 10 Arah Tuanku dengan kuat dan mendominasi menjebak Ye Fei Ku. Wang Sepasang sayap tawon muncul dari punggung Su Fang. Mereka mengepak dengan cepat dan mengeluarkan suara yang berdampak langsung pada jiwa seseorang. Segera setelah itu, Su Fang berteleportasi dan langsung muncul di depan Ye Fei Ku. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya yang dikelilingi oleh untayan ki primordial dan membantingnya ke arah Ye Fei Ku. Melihat ini, tetua klan Ye Buru-Buru berteriak, hati-hati. Itu adalah kiasal Dao Surgawi. Jangan menyentuhnya. Aura saleh Ye Fei Ku berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Sebuah bayangan muncul dari tubuhnya dan menerobos belenggu segel 10 Arah Tuanku. Itu diblokir di depannya. Engah. Su Fang membanting telapak tangannya ke dada bayangan itu. Siapa yang tahu gelombang. Bayangan itu hanya bergetar sedikit. Tidak hanya tidak dibunuh oleh Su Fang, tetapi juga mengeluarkan aura menakutkan yang membuat Su Fang terbang. Segel 10 Arah Master yang menjebak Ye Fei Ku juga runtuh. Tubuh Su Fang berguling ratusan mil sebelum menjadi stabil. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Hati Dao 7 warna Fajra juga bergetar dan hampir hancur. Melihat ke atas. Di depan Ye Fei Ku berdiri patung kayu berbentuk manusia yang tampak persis seperti orang normal. Telapak tangan Su Fang yang berisiki primordial meninggalkan bekas yang dalam di dada patung kayu itu. Namun, hal itu tidak terlalu mempengaruhi patung kayu tersebut. Patung kayu ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, ia mampu menahan serangan terkuat Su Fang dengan primordial Ki. Apalagi kekuatannya sungguh mengejutkan. Kekuatan pantulan saja sudah cukup untuk melukai Su Fang. Jika Su Fang tidak memiliki perlindungan Ki primordial, dia akan terluka parah. Karena patung kayu ini diaktifkan oleh Ye Fei Ku, tidak menyentuh hukum Jiuk Suan. Ye Fei Ku memperlihatkan senyum bangga dan berkata dengan suara gelap, Su Fang, kamu bisa memaksaku untuk mengeluarkan prajurit terakota Dewa Persik yang menyelamatkan nyawaku. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Prajurit terakota Dewa Persik, Su Fang menatap patung kayu itu dan merasakan jantungnya berdebar. Seperti yang diharapkan dari kelan Suan Ye Tengah. Setiap murid memiliki kemampuan ilahi yang kuat. Prajurit terakota Dewa Persikku adalah suan bau tertinggi yang terbuat dari kayu Dewa Persik. Itu seperti tubuh Dharma milikku. Dapat dikatakan abadi dan dapat membunuh Rilem Lord seperti membunuh ayam. Tidak peduli seberapa menantang surga kamu. Kamu tidak akan bisa melawan prajurit terakota Dewa Persikku. Su Fang mengejek, ini seharusnya menjadi kartu trufmu, kan? Mengandalkan kekuatan luar, bagaimana Anda bisa dianggap jenius? Kenyataannya, dia diam-diam mengendalikan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kekuatan hidup nenek patah hati agar bisa pulih dari luka-lukanya. Yefeiku mendengus, kekuatan eksternal juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Aku memilikinya, tetapi kamu tidak. Oleh karena itu, kamu ditakdirkan untuk kalah dariku. Su Fang, berlutut dan mohon ampun. Klanku tidak menginginkan nyawamu kali ini. Jika Anda terus keras kepala, Star Wars Star Stage akan menjadi kematian Anda. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak mempunyai sarana untuk membunuhmu? Su Fang mencibir. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. 2946 Melihat prajurit Trakota Dewa Persik hendak melancarkan serangan yang kuat, Su Fang mengaktifkan avatar nasib ungu miliknya dan melepaskan kekuatan untuk mengendalikan Suan Bao. Tubuh prajurit Trakota Dewa Persik bergetar dan serangannya melambat. Namun, prajurit Trakota Dewa Persik ini adalah salah satu avatar Yefeiku. Itu bukan hanya Suan Bao yang sederhana. Avatar nasib ungu hanya dapat mempengaruhinya, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Dengan pemikiran dari Yefeiku, prajurit Trakota Dewa Persik segera melepaskan diri dari kendali avatar takdir ungu. Bas gelombang. Su Fang memanfaatkan momen jeda singkat ini untuk mengaktifkan harta karun gelap sayap Tawon, dan sosoknya melintas ke dalam kehampaan dan berteleportasi. Ketika Su Fang muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 300 mil jauhnya. Yefeiku berteriak dengan dingin, bunuh dia. Prajurit Trakota Dewa Persik menyerang Su Fang lagi. Namun, saat ini, Su Fang tiba-tiba mengeluarkan jimat rune. Setelah mengaktifkannya, tubuhnya menghilang ke udara. Bahkan auranya pun menghilang tanpa bekas. Jimat Penyembunyian Penglihatan Satu Daun Yefeiku tertegun dan mengertakkan gigi. Jimat Penyembunyian Visi Satu Daun Ini adalah jimat kuat yang unik untuk klan Ye. Hanya murid inti ke atas yang dapat memilikinya. Itu bisa menyembunyikan jejak dan aura seseorang. Di masa lalu, Yefei Bai menggunakan jimat penyembunyian Visi Satu Daun untuk menyembunyikan jejak dan auranya. Su Fang tidak bisa merasakan aura takdirnya bahkan ketika menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Jimat Yefei Bai digunakan oleh Su Fang untuk menghadapi Yefeiku. Bagaimana mungkin Yefeiku tidak marah? Bagaimana jimat klan Ye kita bisa jatuh ke tangan Su Fang? Terlihat bahwa Yefei Bai dibunuh oleh Su Fang. Mata tetua klan Ye bersinar dengan niat membunuh. Suara mendesing gelombang. Su Fang tiba-tiba muncul di belakang Yefeiku. Dia melambaikan tangannya dan suan guang merah muda berubah menjadi sapu tangan dan melayang di atas kepala Yefeiku. Bunga persik disapu tangan mekar bersamaan dan kabut merah muda Kali ini, giliran Yefeian yang mengertakkan gigi. Itu adalah miasma awan persik milikku. Su Fang, kamu benar-benar pantas mati. Anda benar-benar berani menggunakan suan bau saya untuk menghadapi Yefeiku. Begitu aku menekanmu, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Yefeiku terjebak dalam kabut merah muda, tubuhnya terbakar api hasrat. Dia terkejut dan dengan cepat menggunakan jiwanya untuk mengendalikan prajurit terakota dewa persik untuk menyerang Su Fang. Pada saat ini gelombang. Qi Aura misterius dari teknik pemendekan kehidupan dengan cepat terkondensasi menjadi pedang yang menebas prajurit terakota jiwa persik. Hubungan nasib prajurit terakota jiwa persik dengan Yefeiku terputus oleh serangan ini. Kesadaran Yefeiku di prajurit terakota jiwa persik juga hancur. Pada saat ini, prajurit terakota jiwa persik telah menjadi harta karun tanpa pemilik, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung seperti patung kayu. Jika prajurit terakota jiwa persik adalah avatar asli Yefeiku, bahkan jika Su Fang menggunakan teknik pemendekan hidup untuk memutuskan takdir, dia tidak akan bisa memutuskan hubungan takdir antara keduanya. Bagaimanapun juga, keduanya adalah satu, jadi nasib mereka secara alami juga satu. Namun, prajurit terakota jiwa persik adalah Suan Bao yang digabungkan oleh Yefeiku menjadi sebuah avatar. Itulah mengapa Su Fang bisa mendapatkannya dengan mudah. Setelah kehilangan prajurit terakota jiwa persik, kekuatan Yefeiku telah dilumpuhkan lebih dari setengahnya. Dia bukan lagi ancaman. Saat Yefeiku terjebak dalam aura ilahi Suan Bao, Su Fang memancarkan cahaya pedang menyilaukan yang mendarat di tubuh Yefeiku. Ah! Yefeiku menjerit sedih saat pertahanannya terkoyak oleh cahaya pedang. Lengan kanannya terpisah dari tubuhnya saat darah muncrat. Sosok Su Fang melintas dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Yefeiku. Dia tertawa dingin penuh dengan rasa jijik. Kejeniusan klan Ye, peringkat ke-17 di wilayah ilahi mendalam pusat, biasa saja. Lingkungan sekitar Leader Star Platform langsung menjadi sunyi. Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sulit percaya bahwa Yefeiku Siapa yang mengira Yefeiku, peringkat ke-17 di wilayah ilahi mendalam pusat, akan sangat lemah. Yefeiku pernah menjadi pilihan surga Jiuksuan di wilayah ilahi mendalam pusat. Dia pernah menggunakan prajurit Rakota Jiwa Persik untuk mengalahkan lawan yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Bukan karena Yefeiku lemah. Hanya saja Su Fang punya cara untuk melawan Yefeiku. Klan Ye benar-benar kehilangan banyak muka kali ini. Mereka memasang jebakan untuk Su Fang, tetapi pada akhirnya, mereka menembak diri mereka sendiri. Bahkan Yefeiku ditekan oleh Su Fang. Mari kita lihat bagaimana klan Ye akan menangani ini. Saat mereka terkejut, banyak kultifator yang berdiskusi secara rahasia. Para penggarap klan Ye juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Tetua klan Ye mengeluarkan suara gemuruh, mengapa kamu tidak melepaskan Yefeiku? Ada banyak murid seperti Yefei Bai di klan Ye. Tidak masalah jika satu atau dua dari mereka meninggal. Paling-paling, itu hanya akan merusak reputasi dan martabat klan Ye. Namun, Yefeiku adalah salah satu jenius terbaik di klan Ye. Dia adalah salah satu jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam pusat. Klan Ye sedang bersiap untuk membesarkannya menjadi seorang ahli kuat yang dapat mendukung seluruh klan Ye di masa depan. Jika Yefeiku meninggal di Leader Star Platform, klan Ye tidak akan bisa menerimanya. Bagaimana mungkin tetua klan Ye tidak khawatir? Su Fang mengungkapkan senyuman dingin, Elder Ye, jangan lupa bahwa ini adalah platform Leader Star. Begitu berada di platform Leader Star, hidup atau mati. Selanjutnya, klan Ye berencana membunuh Su Fang ku kali ini. Yefeiku juga naik ke platform untuk membunuhku. Tidakkah menurutmu lucu kalau kamu ingin aku melepaskannya? Mata tetua klan Ye bersinar dengan niat membunuh. Su Fang, jika kamu berani membunuh Yefeiku, klan Ye tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Bahkan jika aku melepaskan Yefeiku, akankah klan Ye melepaskanku? Dengan sifat tercela dari klan Ye, begitu Yefeiku meninggalkan platform bintang pemimpin, yang menantiku adalah balas dendam gila klan Ye, bukan? Su Fang mendengus, seberkas cahaya ilahi menerobos udara dan mengembun menjadi siluet seorang pria paruh baya berjubah emas. Puncak emas yang mulia. Bahkan pakar pavilion surgawi di stalwart star city, yang mulia puncak emas, telah diperingatkan. Beberapa penggarap stalwart star city berseru. Pria paruh baya berjubah emas memandang Su Fang dan berkata, Su Fang, aku memerintahkanmu untuk segera melepaskan Yefeiku. Su Fang mengetahui identitas pria paruh baya berjubah emas dari para pembudidaya lainnya. Dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan adalah ahli yang bertanggung jawab atas pavilion surgawi. Bisakah Anda melanggar aturan kota bintang pendukung dan mengganggu pertempuran hidup dan mati di platform bintang pemimpin? Yang mulia puncak emas berkata dengan suara rendah, Su Fang, kamu pikir kamu adalah jenius terbaik di Dong Suan, tetapi kamu bahkan tidak menghormatiku. Saya meminta Anda untuk melepaskan Yefeiku demi kebaikan Anda sendiri, jangan sampai Anda menaruh dendam yang tidak dapat didamaikan dengan klan Ye. Pada saat itu, meskipun pavilion surgawi ingin melindungi Anda, mereka tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Su Fang balik bertanya, klan Ye memasang jebakan di Stalwart Star City untuk membunuhku. Aku ingin tahu di mana yang mulia Golden Peak berada. Saat saya hendak membunuh Yefeiku, Tuan, Anda segera muncul. Apakah Anda dari klan Ye atau dari pavilion surgawi? Yang mulia Golden Peak tidak marah. Dia berkata dengan lemah, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak memperhatikanmu secara diam-diam? Jika kamu dalam bahaya kematian, aku akan tetap menyelamatkanmu. Tercelah. Tidak tahu malu. Gu Tianqi, Dong Xuan Yi Chen, dan Dong Xuan Chan semuanya mengutuk yang mulia puncak emas di dalam hati mereka. Tentu saja, mereka hanya berani melakukannya di dalam hati. Su Fang menganggup dan berkata, karena Tuan berkata demikian, kali ini aku akan mengampuni Yefeiku. Namun, klan Ye harus melepaskan Du Zixiang terlebih dahulu. Tetua klan Ye mendengus, dia hanyalah gadis rendahan. Mengapa klan Ye peduli padanya? Yefeian, lepaskan gadis itu. Yefeian tidak punya pilihan selain melepaskan belenggu Du Zixiang. Dia bahkan menyedot inti asal Dewa Persik yang ditanam oleh Yefeian dan melepaskannya. Du Zixiang jatuh ke tangan klan Ye. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Dia terkejut dan gembira saat dia terbang menuju Gu Tianqi. Yang mulia puncak emas berkata, Su Fang, sudah waktunya kamu melepaskannya. Su Fang tersenyum meremehkan dan melepaskan Yefeiku. Yefeiku tidak mau repot-repot menyembuhkan lengannya yang patah. Dia menyedot prajurit terakota Dewa Persik ke dalam istana Dao miliknya dan menatap Su Fang dengan kebencian. Kemudian, dia terbang keluar dari Stalward Star Stage tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba gelombang. Yefeiku melepaskan aura Dewa yang menyelimuti Du Zixiang. Kemudian, dalam sekejap, dia terbang menuju tetua klan Ye. Gu Tianqi dan yang lainnya lengah dan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Yefeiku, kamu sedang mendekati kematian. Su Fang tidak pernah mengira Yefeiku akan begitu tercelah. Dia mengeluarkan raungan penuh dengan niat membunuh saat dia terbang keluar dari Stalward Star Stage dan menyerang Yefeiku. Ledakan, 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 para ahli klan Ye yang menjaga Stalward Star Stage semuanya melepaskan pikiran mereka. Namun, mereka tidak menargetkan Su Fang. Sebaliknya, mereka membentuk lapisan penghalang dan penghalang di depan Su Fang, menghalangi jalan Su Fang. Yefeiku meraih Dewa Zixiang dan terbang menuju tetua klan Ye. Su Fang, aku telah membunuh wanita rendahan ini. Apa yang dapat kamu lakukan? Kata Yefeiku dengan niat membunuh. Dia ingin melampiaskan rasa malu atas kegagalannya pada Dewa Zixiang. Yefeian tiba-tiba angkat bicara untuk menghentikannya. Wanita ini bisa tinggal di sisiku sebagai pelayan. Lumayan. Yefeiku mendengus dan menyerah pada gagasan membunuh Yefeian. Su Fang hanya bisa menyaksikan Dewa Zixiang jatuh kembali ke tangan klan Ye. Dia berteriak dengan marah, puncak emas yang mulia, kenapa kamu tidak menghentikannya? Exalted Golden Peak berkata dengan acu tak acu, saya hanya peduli dengan apa yang terjadi di dalam Stalward Star Stage. Saya tidak bisa mengganggu apa yang terjadi di luar Stalward Star Stage. Su Fang, Stalward Star City bukanlah tempat untuk tinggal lama. Cepat tinggalkan Stalward Star City. Jika tidak, jika terjadi sesuatu lagi, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Setelah dia selesai berbicara, cahaya ilahi bersinar dan sosok puncak emas agung menghilang dan menghilang ke dalam kehampaan. Gu Tianqi mengirim pesan kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Su Fang, puncak emas agung itu adalah guru Dong Suan Jun. Su Fang akhirnya mengerti dan aura tajam melonjak di hatinya. Puncak emas yang mulia, aku, Su Fang, akan mengingat hutang ini. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Su Fang, kamu beruntung telah mengalahkanku kali ini. Aku akan menunggumu di final domain ilahi mendalam pusat. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Ye Fei Ku memberinya tatapan mematikan dan berbalik untuk pergi. Apakah aku mengatakan bahwa masalah hari ini sudah selesai? Mata Su Fang yang dalam memancarkan kekejaman saat dia berkata dengan dingin. 2947 Kamu sudah beruntung aku membiarkanmu hidup kali ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mengapa klan Ye menepati janjinya ketika berhadapan dengan eksistensi tingkat rendah sepertimu? Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri karena terlalu bodoh dan sombong. Anda benar-benar berpikir Anda adalah seseorang yang penting. Ye Fei Ku mendengus. Su Fang, lupakan saja. Gu Tianqi menasihati Su Fang. Ada banyak ahli di Ye Rache. Meskipun mereka takut pada sembilan langit mistik, mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Su Fang. Namun, Su Fang tidak mungkin menyelamatkan Du Zixiang dari tangan begitu banyak ahli. Lupakan. Su Fang memandang Ye Fei Ku dengan tatapan yang sangat dingin. Krune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga melonjak keluar dari istana Ji Uksuan Dao. Krune Dao dengan cepat terkondensasi menjadi benang ilusi dan ditembakkan dari istana Dao. Benang karma yang menarik kehidupan. Nak, beraninya kamu. Tetua klan Ye mengetahuinya. Cahaya ilahinya langsung berubah saat dia melintas di depan Ye Fei Ku. C. Benang ilusi melampaui batasan ruang dan waktu. Hal ini juga melampaui lapisan hambatan. Itu langsung menembus pertahanan dan tubuh tetua klan Ye dan mendarat di tubuh Ye Fei Ku. Itu menanamkan karma takdir ke dalam takdir Ye Fei Ku. Bahkan jika itu tidak bisa mengendalikan nasib Ye Fei Ku, selama itu sedikit mempengaruhi nasibnya, itu sudah cukup untuk membuatnya membayar mahal. Kemampuan takdir tertinggi yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga begitu mendominasi. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk itu. Sebelumnya, dia menggunakan life-suffering blade dan kemudian menggunakan life-pulling karma thread. Hal ini menyebabkan dia menghabiskan hampir seperlima umurnya. Auranya menjadi lemah dan wajahnya tampak 20 tahun lebih tua. Namun kerugian tersebut masih dalam batas yang dapat diterima. Tetua klan Ye berteriak, Su Fang, beraninya kamu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghadapi kejeniusan klanku. Kamu mendekati kematian. Seorang ahli klan Ye yang kekuatannya melampaui alam mendalam dao melepaskan pikirannya dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang seperti pohon layu. Itu menghantam Su Fang. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari kehampaan, diikuti kilatan petir. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi sosok ilusi yang melambaikan lengan bajunya. Cahaya petir yang mirip dengan kesengsaraan surgawi memancar dari segala arah, menghancurkan serangan pembangkit tenaga listrik klan Ye. Setelah itu, cahaya petir langsung menyelimuti orang tersebut. Setelah gelombang guntur yang bergemuruh, Hukum Jiuksuan. Banyak elit klan Ye dengan cepat mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh hukum surgawi Jiuksuan. Sosok yang terbentuk oleh petir segera menghilang. Semua orang memandang Su Fang, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari betapa mengejutkannya status para jenius tertinggi umat manusia. Mereka dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan, dan harga dari serangan pembangkit tenaga listrik sejati harus dilenyapkan oleh hukum surgawi. Su Fang memandang Du Zixiang dan mengangguk. Aku berjanji akan membantumu, tapi sekarang aku malah menyakitimu. Tapi jangan khawatir, selama klan Ye berani membunuhmu, aku akan membunuh Ye Feiku untuk membayar nyawamu. Su Fang, Du Zixiang menatap Su Fang, hatinya melonjak karena rasa terima kasih. Dia dengan tegas mengukir nama Su Fang di dalam hatinya. Sebelum pemilihan surga Jiuksuan, Du Zixiang secara terbuka mengaku kepada Su Fang hanya untuk memanfaatkan Su Fang untuk menyelesaikan krisis untuknya. Namun, Su Fang datang ke Stalward Star City hanya karena sebuah janji dan menyinggung klan Ye. Pada saat ini, hati Du Zixiang dipenuhi rasa terima kasih kepada Su Fang. Tetua klan Ye dengan cermat memeriksa Ye Feiku dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan mengkhawatirkan Ye Feiku. Su Fang, semakin sombong seorang jenius, semakin pendek umurnya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu mendapat perlindungan hukum surgawi Jiuksuan. Tetua klan Ye menatap Su Fang dan berkata dengan dingin dengan niat membunuh di matanya. Tiba-tiba gelombang. Tetua klan Ye terkejut dan niat membunuhnya menghilang. Dia berteriak dengan dingin kepada para penggarap klan Ye, ayo pergi. Pergi. Beberapa saat yang lalu, dia sangat agresif dan ingin membunuh Su Fang. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Meskipun para penggarap klan Ye tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap mengikuti tetua klan Ye dan terbang menuju Green Willow Mountain. Kamu klan. Mata Su Fang bersinar tajam. Perjalanan ke Stalwart Star City ini, meskipun dia tidak berhasil menyelamatkan Du Zixi yang sesuai keinginannya, dia berhasil mengalahkan kesombongan klan Ye. Ye Fei Yan pasti tidak akan berani bertindak sembarangan terhadap orang-orang di sekitar Su Fang. Du Zixi yang berada di tangan klan Ye dan Su Fang menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk menanam nasib Ye Fei Ku. Klan Ye tidak punya pilihan selain berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan. Stalwart Star City bukanlah tempat tinggal lama. Su Fang, Gutianchi, dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar dari Stalwart Star City. Tetua klan Ye membawa semua orang kembali ke Green Willow Mountain. Ye Fei Ku bingung dan bertanya, Su Fang itu dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan. Bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tetua klan Ye mendengus, itu adalah puncak emas agung. Dia tiba-tiba mengirimiku pesan. Puncak emas yang mulia, Ye Fei Ku bahkan lebih terkejut lagi. Puncak emas agung itu juga seorang ahli yang kuat, tapi klan kita tidak akan terlalu mewaspadainya, kan? Puncak emas yang mulia mengirim pesan. Dia mengatakan bahwa Dong Suan Dauzu secara pribadi mengirimkan surat wasiatnya dan memerintahkan dia untuk melindungi Su Fang. Sulit untuk membunuh Su Fang di wilayah ilahi Suan Timur. Kita hanya bisa memikirkan cara setelah dia mencapai alam Suan Menengah. Kata-kata tetua klan Ye mengejutkan Ye Fei Ku, Ye Fei Yan, dan para penggarap klan Ye lainnya. Setelah Su Fang dan yang lainnya terbang keluar dari penghalang, Su Fang mengeluarkan surga Gua Fuyao. Setelah mengaktifkannya, dia berubah menjadi peng raksasa. Dia mengepakkan sayapnya dan menciptakan badai spasial. Tubuh raksasanya terbang menembus kehampaan. Su Fang memasuki arah waktu dan waktu dan melahap energi kehidupan untuk pulih. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan yang lainnya juga memasuki barisan. Su Fang mengeluarkan pil dan item roh untuk mereka kembangkan. Gadis Surgawi. Su Fang mengirim pesan kepada gadis Surgawi Luo. Saudara Su Fang, ada apa? Jawab gadis Surgawi Luo. Dia tidak tahu bagaimana meningkatkannya, jadi dia tidak bisa berkultivasi. Dia hanya bisa membiarkan dirinya tumbuh. Dia tidak melakukan apapun di surga Gua Fuyao akhir-akhir ini. Su Fang bertanya, sudah waktunya pergi ke Klan Feng. Pernahkah kamu memikirkan cara menghadapi Klan Feng? Saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu, jadi saya tidak tahu bagaimana menghadapi Klan Feng. Saya harap perjalanan ke Klan Feng ini dapat membantu Anda memulihkan ingatan Anda dengan cepat. Sedangkan untuk Klan Feng, jika mereka tahu apa yang baik bagi mereka, kita bisa melepaskan mereka. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Dalam kehampaan tempat nebula dan kotoran menyatu, sebuah benda raksasa berbentuk oval melayang. Objek tersebut meliputi area seluas 10.000 mil. Ada kota, gunung, dan hutan di mana-mana. Bahkan ada dojo yang dibangun di beberapa puncak gunung. Meskipun objeknya tidak besar, itu adalah dunia mistik yang kecil. Di puncak gunung, Feng Zhenhua menatap ke langit. Matanya dalam dan tampak berbeda dari Feng Zhenhua biasanya. Su Fang, kamu seharusnya segera datang ke Klan Feng, kan? Saatnya untuk menyelesaikan dendam di antara kita sepenuhnya. Mata Feng Zhenhua bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, Feng Zhenhua mengeluarkan jimat Rune dan mengirimkannya ke roh primordialnya, Tuan Muda Dong Xuanjun, saya ingin tahu kapan Anda dan Tuan Muda Hu akan datang ke Klan Feng. Setelah beberapa nafas, suara Dong Xuanjun datang dari jimat Rune. Saya menghabiskan banyak upaya di Stalwart Star City untuk berkenalan dengan Tuan Muda Hu dan menemaninya ke Dong Xuan. Anda sangat ingin saya dan Tuan Muda Hu untuk melakukannya pergi ke Klan Feng karena kamu ingin mengandalkan Tuan Muda Hu untuk menghadapi balas dendam Su Fang, kan? Bukankah ini semua untuk menangani Su Fang? Selain itu, kesempatan ini sulit didapat. Su Fang akan segera datang ke Klan Feng. Apakah begitu? Suara dari jimat Rune tiba-tiba berubah menjadi dingin. Setelah hening beberapa saat, suara Dong Xuanjun terdengar lagi, temukan cara untuk mempertahankan Su Fang di Klan Feng. Saya akan menemukan cara untuk membawa Tuan Muda Hu ke Klan Feng. Tuan Muda Dong Xuanjun bijaksana. Selama kita memprovokasi Su Fang dan Tuan Muda Hu. Senang sekali kamu mengetahuinya. Suara Dong Xuanjun berhenti. Feng Zhenhua menyingkirkan jimat Rune itu, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Sekitar 100 tahun kemudian, Kun Peng menerobos udara, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kedalaman kehampaan. Sepuluh hari lagi berlalu. Materi di mana Klan Feng berada sudah terlihat. Su Fang mengaktifkan gua tempat tinggal Fu Yao dan terbang di atas material tersebut sebelum berhenti di udara. Dalam materi tersebut, banyak sekali kultifator dan manusia Klan Feng yang melihat gua Fu Yao berada di udara dan seketika menjadi sangat panik. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya dan menyapu seluruh materi dalam sekejap. Eh! Su Fang memperlihatkan ekspresi terkejut. Ada banyak ahli di Klan Feng. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai klan budidaya Dewa Kelas 1 di alam Dewa Jiuksuan, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa diremehkan. Ada juga seorang ahli yang basis budidayanya telah mencapai puncak alam Dao yang mendalam. Dia harus menjadi ahli terkuat di Klan Feng. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami tidak akan takut pada ahli seperti itu, dia juga tidak akan terkejut. Yang mengejutkan Su Fang adalah dia benar-benar merasakan nafas kehidupan dari bahan berbentuk oval tempat tinggal Klan Feng. Dengan kata lain, materi tempat tinggal Klan Feng sebenarnya adalah kehidupan yang hidup. Dia merasakannya lagi dengan cermat. Su Fang kemudian menemukan bahwa Klan Feng tidak hidup di dalam material yang terbentuk secara alami, melainkan seekor kura-kura hitam raksasa. Klan Feng sebenarnya hidup di punggung kura-kura hitam raksasa. Agak aneh. Su Fang mendecakan lidahnya dengan heran. Munculnya gua tempat tinggal Fuyao membuat khawatir para ahli Klan Feng. Sebuah pikiran melewati penghalang dan berubah menjadi sosok lelaki tua berambut putih. Itu adalah ahli yang basis budidayanya telah mencapai puncak alam Dao mendalam, dan juga leluhur lama Klan Feng. Pakar mana yang menghiasi Klan Feng dengan kehadiranmu? Ada apa? Cahaya ilahi lelaki tua itu menyelimuti gua tempat tinggal Fuyao, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia menangkupkan tinjunya ke arah gua tempat tinggal Fuyao dan bertanya. Suara agung Su Fang datang dari istana di belakang Kunpeng. Su Fang, membawa rekan Dao dan seorang teman, datang ke Klan Feng untuk berkunjung. Su Fang. Su Fang ada di sini. Seluruh Klan Feng menjadi gempar, diikuti gelombang kepanikan, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Su Fang memenangkan tempat pertama di final Jiuksuan Heavens Chosen Dongshuan. Seluruh alam ilahi Dongshuan terkejut dan bersemangat, tetapi bagi Klan Feng, itu berarti bencana pemusnahan Klan akan segera tiba. Itu karena Su Fang punya dendam dengan Klan Feng. Tahun-tahun ini, Su Fang menjadi mimpi buruk seluruh rakyat Klan Feng. Entah itu para kultifator atau manusia, mereka semua menjalaninya dalam ketakutan. Mendengar suara Su Fang, sosok leluhur Klan Feng bergetar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Su Fang datang ke Klan Feng kali ini? Suara acu-ta'acu Su Fang terdengar, untuk menemani rekan Daoku memunjungi tempat tua dan menyelesaikan karma. Saya mengerti, mohon tunggu sebentar, Tuan Muda Su Fang. Nenek moyang Klan Feng mengangguk, dan pikirannya langsung menghilang. Setelah lima menit, tidak ada seorang pun dari Klan Feng yang muncul. Di istana tempat tinggal Gua Fuyao, Su Chong Kiao berkata dengan aura pembunuh, Klan Feng memperlakukan rekan Daomu seperti itu di masa lalu, dan mereka masih belum tahu bagaimana harus bertobat. Sebaiknya kita musnahkan seluruh klan mereka. Su Chong Kiao adalah seorang kultifator pedang. Pembudidaya pedang memiliki aura pembunuh yang kuat, dan Su Chong Kiao tidak terkecuali. Su Fang menggelengkan kepalanya, Dewi Luo masih berhak memutuskan bagaimana menghadapi Klan Feng. Namun, dengan kondisi Dewi Luo saat ini, tentu saja sulit baginya untuk mengambil keputusan apapun. Mereka hanya bisa melihat apakah mereka bisa menemukan cara agar Dewi Luo segera memulihkan ingatannya di Klan Feng. Suara mendesing gelombang. Pesona yang mengelilingi kura-kura hitam besar itu tiba-tiba menghilang setelah guncangan hebat. Seluruh kura-kura hitam tempat tinggal Klan Feng benar-benar terlihat di bawah tempat tinggal Gua Fuyao. Segera setelah itu, ratusan ribu pembudidaya Klan Feng terbang ke langit dan berbaris dalam dua baris rapi. Mereka memanjang dari langit hingga puncak di tengah punggung kura-kura hitam. Sial, 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 bunyi bel yang nyaring dan merdu terdengar dari puncak, total berbunyi sebanyak 81 kali. Nenek moyang Klan Feng memimpin lebih dari 100 petinggi Klan Feng, termasuk Feng Han dan Feng Zhenhua. Mereka terbang ke depan Gua Fuyao, menangkupkan tangan, dan membungkuh. Mereka berkata dengan lantang, Klan Feng menyambut Tuan Muda Su Fang dan teman-temannya di Klan Feng. Kami menyambut Nyonya Dewi kembali ke rumah perdananya. Di istana, Su Fang, yang awalnya mengira akan ada perkelahian, tertegun. Yang lainnya juga terkejut. Gu Tianqi tersenyum dan berkata, Klan Feng cukup bijaksana. Mereka membentuk formasi besar untuk menyambutmu. Seseorang tidak akan memukul orang yang tersenyum. Sekarang, agak memalukan bagimu untuk bertarung. Dulu, selama mereka berhutang padamu, terlepas dari apakah mereka tersenyum atau menangis, mereka akan membayarmu sepuluh kali lipat. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia menarik Dewi Wanita yang gugup dan berjalan keluar istana. Gu Tianqi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Desir, desir. Su Fang, ini benar-benar Su Fang. Gu Tianqi, Su Chong Kiao. Tiga dari sepuluh orang jenius terbaik di Dong Xuan telah datang. Su Fang benar-benar merasa tersanjung. Jika Su Fang benar-benar di sini untuk membalas dendam, Klan Feng sudah tamat kali ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa kagum dan keingin tahuan berkumpul pada Su Fang. Seluruh Feng klan sedang berdiskusi dan panik. Feng Zhenhua memandang Su Fang. Matanya tampak dipenuhi rasa hormat, namun kenyataannya, ada sedikit rasa dingin di matanya. Setelah melihat Dewi Luo, mata Feng Zhenhua yang dalam bersinar dengan sedikit gairah sebelum menghilang tanpa jejak. Feng Han, yang mengenakan jubah emas, memandang Su Fang, yang tidak berubah sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Keberadaan tingkat rendah di alam semesta pancang telah berkembang sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Seluruh klan Feng tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Berpikir untuk menghadapi balas dendam Su Fang, Feng Han bergidik lagi. Kemudian, Feng Han melihat Dewi Luo yang berada di samping Su Fang. Dia pertama kali tertegun sebelum berseru kaget, eh. Beberapa petinggi klan Feng terkejut saat mereka melihat Dewi Luo juga. Dewi Luo tidak mengenali orang-orang klan Feng, tetapi ketika dia melihat Feng Han, dia bergidik. Su Fang mentransmisikan roh primordialnya dan bertanya, Peri, apakah kamu masih ingat Feng Han? Dewi Luo menjawab, Saya tidak ingat, tetapi ketika saya melihatnya, saya merasa takut. Saya tidak tahu alasannya. Su Fang memandang Feng Han dan bertanya dengan tegas, Feng Han, apakah kamu mengenalinya? Feng Han menjawab dengan suara gemetar, Itu, dot itu adalah Dewi Muda. Tentu saja, aku mengenalinya. Banyak petinggi klan Feng yang terkejut. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Dewi Luo akan kembali ke keadaan mudanya. Su Fang tidak menjelaskan apapun dan berkata dengan jelas, Kali ini, aku ingin tinggal di klan Feng untuk jangka waktu tertentu. Kamu tidak akan keberatan, kan? Merupakan kehormatan bagi klan Feng bahwa Tuan Muda Su Fang dapat tinggal di klan Feng. Mengapa kami keberatan? Nenek moyang klan Feng awalnya mengira bahwa dia akan menghadapi amukan Su Fang terhadap Guntur. Siapa yang tahu Su Fang akan mengajukan permintaan seperti itu? Dia tidak bisa tidak terkejut dan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Seluruh petinggi klan Feng diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya Su Fang tidak berniat mencela mereka. Para petinggi klan Feng menyambut Su Fang di aula utama puncak utama. Atur saja panduan untukku. Sisanya boleh pergi, kata Su Fang kepada leluhur klan Feng. Kemudian, dia melihat Feng Zhenhua dan berkata, Feng Zhenhua, kan? Su Fang ingin menemukan seseorang yang dapat dia percayai untuk membawa Dewi Luo berkeliling klan Feng dan melihat apakah dia dapat memulihkan sebagian ingatannya. Di masa lalu, dia menanam karma pada nasib Feng Zhenhua. Meskipun Feng Zhenhua mengetahuinya, dia tidak dapat menyelesaikannya. Selama Su Fang mau, dia bisa mengendalikan nasibnya kapan saja. Dengan dia sebagai pemandu, dia tentu saja merasa tidak nyaman. Feng Zhenhua tertegun sejenak dan langsung berkata dengan terkejut, Terima kasih, Tuan Muda Su Fang. Layani Tuan Muda Su Fang dengan baik. Jika terjadi sesuatu, peraturan klan akan menghukummu dengan berat. Kata leluhur klan Feng dengan suara yang dalam. Feng Zhenhua dengan cepat menjawab, Iya. Setelah petinggi klan Feng pergi, Gu Tianqi dan Su Chongqiao tinggal di Gua Fuyao untuk bercocok tanam. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Can berkeliaran di sekitar klan Feng, saling membisikkan hal-hal manis. Su Fang memandang Feng Zhenhua dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan garis karma yang menarik kehidupan. Berdengung. Garis karma yang menarik kehidupan bergetar. Feng Zhenhua berjuang sejenak. Lalu, dia menatap Su Fang dengan tatapan penuh hormat. Su Fang berkata dengan anggun, Feng Zhenhua, Selama kamu melayaniku dengan baik selama aku berada di klan Feng, aku akan memulihkan kebebasanmu setelah aku meninggalkan klan Feng. Feng Zhenhua berkata dengan hormat, Iya, guru. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Feng Zhenhua membawa Su Fang dan Dewi Luo ke tempat tinggal Dewi Luo. Dia juga menemukan sepupunya yang tumbuh bersamanya, serta beberapa orang tua. Dia bertanya tentang masa lalu. Saat Dewi Luo sedang berbicara dengan banyak orang di klan Feng, dia samar-samar mengingat sesuatu. Namun, dia tidak dapat memulihkan ingatan masa lalunya, yang membuat Su Fang agak kecewa. Selama periode ini, semua orang di klan Feng sangat menghormati Su Fang. Bahkan nenek moyang klan Feng datang mengunjungi Su Fang setiap hari. Seluruh klan Feng ketakutan dan gentar. Mereka takut jika Su Fang tidak bahagia, dia akan membawa bencana bagi klan Feng. Pada hari ini, kereta yang sangat mewah muncul di langit di atas klan Feng. Kereta itu sebenarnya adalah suan bau yang sangat mengesankan. Itu mempesona dengan emas dan batu giyok, memancarkan aura kekayaan dan harta karun. 18 naga menarik kereta. Untuk bisa memiliki suan bau terbang yang mewah, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas orang tersebut bukanlah orang biasa. Seluruh klan Feng kembali gempar. Seluruh klan pergi menyambutnya. Formasinya bahkan lebih megah dibandingkan saat mereka menyambut Su Fang. Orang penting lain dari klan Feng telah datang. Tatapan luar biasa alam sempurna Su Fang melihat leluhur klan Feng, Feng Han, dan petinggi klan Feng lainnya dengan hormat menyambut seorang pemuda yang mengenakan mahkota emas dan jubah kuning ke klan Feng. Di belakang pemuda berjubah kuning itu, ada ratusan pengikut. Ada banyak ahli yang kuat di antara mereka. Di antara mereka, ada puluhan gadis muda. Yang lebih tua berumur 13 atau 14 tahun, sedangkan yang lebih muda baru berumur 7 atau 8 tahun. Yang mengejutkan Su Fang adalah Dong Suan Jun juga berada di belakang pemuda berjubah kuning itu, seolah-olah dia adalah pengikut kecil. Dong Suan Jun gagal dipilih oleh surga di Jiuk Suan. Dia tidak ingin meningkatkan dirinya sendiri, tetapi bergantung pada orang kaya dan berkuasa. Orang seperti itu tidak akan mampu mencapai hal-hal besar. Su Fang mendengus ke arah Dong Suan Jun dan tidak memperhatikannya lagi. Jika Dong Suan Jun tidak tahu apa yang baik untuknya dan memprovokasi dia lagi, Su Fang tidak keberatan menghancurkan beberapa dar makaya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, sikap klan Feng terhadap Su Fang tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Nenek moyang klan Feng juga tidak datang berkunjung setiap hari. Pada hari ini, Feng Zhenhua datang ke istana Su Fang. Tuan, Anda harus berhati-hati. Tuan Hu dari wilayah ilahi mendalam pusat itu memiliki latar belakang yang mengejutkan. Klan Feng berencana untuk bergantung pada Tuan Hu. Bahkan Tuan tidak menganggapnya serius. Tuan Hu dari wilayah mendalam tengah. Su Fang segera teringat pada Stewart Hu, yang ditemuinya di Stalwart Star City. Namun, Su Fang tidak mengambil hati. Jika Dewi Luo ingin membalas dendam pada klan Feng, bahkan surga pun tidak akan mampu menghentikan Su Fang. Tuan, saya baru tahu tentang tempat tinggal Ibu Nyonya. Apakah Anda ingin saya mengajak Nyonya untuk melihatnya? Ibu Dewi, Su Fang mengangkat alisnya. Ibu Dewi Luo adalah mitra budidaya Dewa Langit Pancang dan saudara perempuan kandung Fenghan. Tentu saja, dia harus melihat tempat di mana dia dulu tinggal. Mungkin Dewi Luo bisa memulihkan sebagian ingatannya. Su Fang menganggup dan berkata, ayo pergi dan melihat. Feng Zhenhua membawa Su Fang dan Dewi Luo ke tepi kediaman klan Feng. Kebetulan sekali. Setelah terbang dalam jarak dekat, mereka bertemu Fenghan dan beberapa petinggi klan Feng. Mereka menemani seorang pria parubaya saat mereka terbang. Pria parubaya itu sudah tidak asing lagi dengan Su Fang. Dia adalah Stewart Hu, yang dia temui di Stalwart Star City. Orang ini mencoba membuat rancangan pada Dewi Luo, tetapi Su Fang menghancurkan kereta binatang itu dengan satu tebasan. Itu sebabnya dia tidak terus mengganggu Su Fang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini membuktikan dugaan Su Fang benar. Tuan Hu Yufei yang disebutkan oleh pria parubaya itu adalah pemuda berjubah kuning yang diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh klan Feng. Itu kamu. Sekilas pengurus Hu mengenali Su Fang, dan ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia melihat Dewi Luo, dan matanya menjadi sangat sehat dan sehat. Dia seperti binatang buas kelaparan yang tiba-tiba melihat makanan enak. Pengurus Hu tersenyum sinis dan bertanya pada Fenghan, Fenghan, gadis kecil itu juga dari klan Feng. Fenghan dengan cepat menjawab, melapor kepada Stewart Hu, gadis kecil itu juga dianggap anggota klan Feng. Pramugarahu menganggup dan berkata, bawa gadis itu kemari dan kirim dia ke Tuan Hu. Ini, Fenghan tampak berada dalam posisi yang sulit. Su Fang memandang Stewart Hu dengan acu-ta'acu seolah sedang melihat orang mati. Pramugarahu mengangkat alisnya dan berteriak kepada seorang kultifator di belakangnya, Ayo, bawa gadis itu kemari. Ya, Pramugarahu. Kultifator itu langsung menemui Su Fang. Su Fang melirik Fenghan dan mencibir dalam hatinya. 2.949 Kultifator itu mengulurkan tangannya untuk meraih Dewi Luo di udara, ingin membawanya pergi. Orang ini juga merupakan ahli daolor tingkat menengah, jadi penglihatannya secara alami tidak buruk. Dia bisa merasakan aura Su Fang luar biasa. Kemanapun Tuan Mudahu pergi di wilayah ilahi Suan Timur, semua orang mematuhi dan menyukainya. Ketika dia datang ke klan Feng, dia bahkan dipuja seperti leluhur. Orang ini adalah bawahan Tuan Mudahu, jadi dia secara alami sombong. Saat ini, dia sepenuhnya memperlakukan Su Fang seperti udara. Enyahlah. Su Fang berteriak dengan dingin. Niat membunuhnya melonjak dan berubah menjadi energi pedang yang menebas. Su Fang sekarang menjadi dewa pembantaian berdarah surgawi bintang 5. Dia bisa membunuh ahli daolor hanya dengan avatar blood fury-nya. Niat membunuhnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Lengan kanan kultifator itu putus. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Niat membunuh menyerang hati daunnya, menyebabkannya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Beraninya klan Feng menyakiti bawahan Tuan Mudahu. Manager Hu mencibir. Kemudian, tatapan mematikannya menyapu Su Fang saat dia berbicara dengan suara yang mendominasi dan dingin, hancurkan istana daumu sendiri dan dengan patuh tawarkan gadis kecil itu kepada Tuan Mudahu. Jika tidak, klan Fengmu bisa menunggu untuk dimusnahkan. Dia hanya seorang manajer di bawah Tuan Mudahu, namun dia sangat sombong. Dia tidak hanya ingin Su Fang menghancurkan istana daum miliknya, dia bahkan ingin memusnahkan seluruh klan Feng. Aku ingin tahu siapa Tuan Mudahu sehingga anjing sepertimu berani menjadi begitu sombong. Su Fang tersenyum malu. Dia telah mendengar nama Tuan Mudahu berkali-kali, tetapi dia tidak mengetahui identitas Tuan Mudahu. Su Fang tidak tertarik untuk mengetahui tentang Popinjai yang sombong dan lalim yang mengandalkan kekuatan di belakangnya. Kamu tidak kenal Tuan Mudahu. Manager Hu tampak tidak percaya, seolah-olah para pembudidaya Dong Xuan tidak mengenal Dong Xuan Dausu. Feng Han dengan cepat berkata, Tuan Mudahu berasal dari klan ilahi nomor satu dari lima klan ilahi di Suan Tengah. Orang-orang Hu, Tuan Mudahu Yufei adalah satu-satunya putra dari patriark rakyat Hu. Jadi begitu, Su Fang tiba-tiba tercerahkan. Berbeda dengan alam ilahi mendalam timur, alam ilahi mendalam pusat diperintah oleh lima klan dewa besar. Setiap klan dewa memiliki ahli dausu, jadi kekuatan dan sumber daya mereka berada di luar imajinasi para kultifator biasa. Orang-orang Hu adalah suku ilahi teratas di Zong Xuan, kemampuan keseluruhan mereka secara alami adalah yang terkuat. Tuan Mudahu Yufei adalah satu-satunya putra pemimpin klan, statusnya tentu saja luar biasa. Tidak heran kalau Dong Xuan Jun menyukainya. Klan Feng memperlakukan Tuan Mudahu sebagai penyelamat mereka dan bawahan Tuan Mudahu sangat arogan. Namun, apa identitas Tuan Mudahu itu? Apa hubungannya dengan Su Fang? Jika ada masalah lain, Su Fang mungkin akan mentolerirnya. Namun, pengurus Hu sebenarnya mempunyai rencana terhadap Dewi Luo. Su Fang tidak peduli dengan latar belakangnya. Bahkan jika itu adalah putra Dao Su, Su Fang tetap akan membunuhnya. General Manager Hu menunjukkan senyuman bangga dan mendominasi. Dia berteriak pada Su Fang, jika kamu tidak ingin klan Fengmu dimusnahkan, kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Su Fang menarik Dewi Luo dan terbang menuju General Manager Hu. General Manager Hu mencibir, apakah sudah terlambat untuk bersujud dan memohon belas kasihan sekarang? Hancurkan sendiri istana Daoismu, buat gadis kecil itu lebih cantik, dan kirimkan dia kepadaku secara langsung. Siapa tahu, aku mungkin memberimu kesempatan untuk hidup. Mengjilat, Su Fang tertawa tanpa sadar. Aku di sini untuk membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, sinar pedang muncul dengan aura yang bisa memusnahkan segalanya. Ini memotong General Manager Hu menjadi dua bagian dan energi pedang yang mendominasi menghancurkan mayatnya. Feng Zhenhua, ayo pergi. Su Fang berkata dengan lemah. Di bawah pimpinan Feng Zhenhua, dia pergi dengan tenang. Ketika Su Fang terbang jauh, Feng Han dan petinggi klan Feng lainnya akhirnya terbangun dari keterkejutan mereka yang tak ada habisnya. Sombong, terlalu sombong. Kamu bahkan berani membunuh bawahan Tuan Mudahu. Su Fang, menurutku kamu terlalu sombong. Kali ini, akan sulit bagimu untuk tidak mati. Feng Han melihat punggung Su Fang. Matanya dipenuhi rasa dingin dan bangga. Feng Zhenhua membawa Su Fang ke langit di atas lembah di tepi punggung kura-kura hitam. Lembah itu sunyi. Tidak ada jejak orang yang tinggal di sini. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, Feng Zhenhua, apakah kamu yakin ibu Dewi dulu tinggal di sini? Sebelum Feng Zhenhua dapat berkata apapun, Dewi Luo melihat ke arah lembah. Matanya dipenuhi kebingungan. Kemudian, dia menggoyangkan tubuhnya dan terbang menuju lembah. Su Fang buru-buru mengikuti Dewi Luo dan memasuki lembah. Ada sebuah gua di lembah. Pintu masuknya ditutupi jaring laba-laba. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak seseorang datang ke sini. Feng Zhenhua berjalan di depan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menciptakan hembusan angin, menyapu jaring laba-laba dan debu. Dewi Luo datang ke pintu masuk gua. Dia tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, dia meninggalkan Su Fang dan bergegas ke kedalaman gua. Su Fang mengikuti Dewi Luo ke dalam gua. Gua itu sangat sempit, gelap, dan lembab. Selain tempat tidur batu sederhana, tidak ada yang lain. Ibu. Dewi Luo tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak dengan suara keras. Su Fang kaget. Dia bertanya, Dewi, apakah kamu sudah menemukan kenangan masa lalumu? Dewi Luo menangis dan berkata, Saya ingat. Saya ingat ketika saya masih muda, saya datang ke sini. Pertama dan satu-satunya kali saya melihat ibu saya ada di sini. Dia dibelenggu di sini seperti tahanan. Tubuhnya membusuk. Saya takut. Belakangan, aku mengetahui dari ayah angkatku bahwa dia adalah ibuku. Alis Su Fang berkerut, dan sedikit rasa dingin keluar dari matanya. Klan Feng benar-benar memperlakukan anggota klan mereka sendiri seperti ini. Feng Zhenhua tiba-tiba berkata, Guru, saya diam-diam telah menyelidiki masa lalu untuk Anda. Saya mengetahui beberapa hal tentang ibumu. Oh, katakan padaku dengan cepat. Jadi, Ibu Dewi Luo bertemu dan jatuh cinta pada misteri. Belakangan, Tuan Pan Chang mengetahui bahwa dia memiliki tubuh khusus yang disebut fisik kayu reinkarnasi. Tuan Pan Chang ingin menggunakan fisik Ibu Dewi Luo untuk menghindari nasib dimangsa oleh dewa jahat. Oleh karena itu, ia mengambil cintanya dari putranya sendiri. Pada saat itu, kekuatan Pan Chang Sang Empirean sangat luar biasa dan dia telah membangun kota biru kuno di wilayah Tandus yang terbengkalai surga. Dia dianggap ahli yang kuat dan bakat budidayanya luar biasa. Karena itu, Klan Feng setuju untuk membiarkan Ibu Dewi Luo dan Pan Chang Sang Empirean menjadi sahabat Dao. Siapa yang tahu? Belakangan, sesuatu terjadi pada Tuan Pan Chang. Tubuh Dao Dharma surgawinya diambil alih oleh dewa jahat. Sejak Ibu Dewi Luo melahirkan Dewi Luo, budidayanya berangsur-angsur menghilang. Tentu saja, dia diabaikan di Klan Feng. Adapun mengapa dia dibelenggu di gua ini, Feng Zhenhua mulai menghindar. Su Fang berkata dengan suara rendah, Kenapa? Apakah kamu berencana menyembunyikan sesuatu dariku? Beraninya aku, Feng Zhenhua segera berlutut. Itu karena saya hanya mendengar rumor. Oleh karena itu, saya tidak berani memberi tahu guru. Apa yang kamu tahu? Ceritakan semuanya padaku. Ternyata Ibu Dewi Luo yang memiliki fisik kayu reinkarnasi lambat laun kehilangan budidayanya setelah melahirkan Dewi Luo. Karena Lord Pan Chang menggunakan teknik meridian shifting life changing, penampilannya menjadi semakin cantik. Dia seperti bunga indah yang mekar sebelum kematiannya. Feng Han menjadi gila, ia justru mendambakan kecantikan Ibu Dewi Luo dan memperkosa adiknya sendiri. Belakangan, skandal ini diketahui oleh Ketua Klan Feng. Untuk mencegah skandal ini menyebar, dia membelenggu Ibu Dewi Luo di gua ini hingga dia meninggal secara mengenaskan. Ketika Dewi Luo melihat ibunya, itu juga saat dia akan meninggal. Mendengar ini, aura pembunuh yang tajam keluar dari tubuh Su Fang. Ibu. Dewi Luo menjerit dan pingsan. Su Fang menggendong Dewi Luo. Dia mengaktifkan aliran energi yang kehidupan dan menyuntikannya ke tubuh Dewi Luo. Setelah beberapa saat, Dewi Luo perlahan terbangun. Dia mengertakan gigi dan berkata, Saudara Su Fang, saya ingin membunuh Feng Han dan Patriar Klan Feng. Su Fang menganggup dan berkata, Klan Budidaya Dewa yang kotor. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap menghancurkan mereka. Kilatan dingin melintas di mata Feng Zhenhua yang dalam. Selanjutnya, Su Fang mencari di dalam gua tetapi tidak menemukan sisa-sisa Ibu Dewi Luo. Dia tidak bisa tidak terkejut. Mungkinkah Klan Feng kemudian menghancurkan mayatnya? Saat dia hendak pergi, dia melihat sekilas beberapa kata dan noda darah di dinding sebelah kanan. Su Fang berjalan ke depan untuk melihatnya. Dia menyadari ada noda darah di dinding. Mereka sudah mengering dan menjadi hitam. Ada banyak kata-kata ilahi yang ditulis dengan batu di dinding. Mereka ditinggalkan oleh Ibu Dewi Luo. Kata-kata itu dipenuhi dengan keputus asaan dan kebencian. Di satu sisi dinding, ada sederet kata-kata ilahi yang jelas berbeda dari yang lain. Itu ditulis dengan darah segar dan masih terlihat seperti berlumuran darah. Bersumpah untuk menghancurkan Klan Feng. Berdengung. Berdengung. Aura dalam darah segar sebenarnya menyebabkan beberapa rune dao teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di istana Jiuksuan Dao Su Fang tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi sosok yang sangat jelas. Misteri. Dia tidak pernah menyangka kata-kata berdarah di dinding itu ditinggalkan oleh misteri. Setelah berpisah dengan misteri di Pulau Liuhan, Su Fang belum melihat keberadaan misteri sampai sekarang. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan jejaknya di sini. Su Fang kaget dan tertegun. Namun, setelah dipikir-pikir, itu tidak aneh sama sekali. Ibu Dewi Luo adalah wanita yang paling dicintai misteri. Misteri kembali ke alam ilahi Suan Timur, jadi dia secara alami akan kembali ke Klan Feng. Melihat kekasihnya berubah menjadi tumpukan tulang, kemarahan di hati misteri bisa dibayangkan. Dengan kepribadian misteri, dia pasti akan memikirkan seribu cara untuk membalas dendam pada Klan Feng. Kekuatannya jauh dari tandingan para ahli Klan Feng. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang, memikirkan hal ini, Su Fang merasa gugup. Dia buru-buru bertanya pada Feng Zhenhua, dalam tahun-tahun ini, apakah ada yang datang ke Klan Feng untuk membalas dendam? Feng Zhenhua merenung sejenak sebelum menjawab, meskipun Klan Feng memiliki banyak musuh, hanya sedikit yang datang untuk membalas dendam. Semua orang yang datang untuk membalas dendam telah diselidiki secara menyeluruh. Tidak ada orang seperti itu. Seperti yang telah guru sebutkan. Su Fang terkejut. Aneh? Misteri bukanlah seseorang yang akan menelan amarahnya, mungkinkah dia tahu dia bukan tandingan Klan Feng, jadi dia pergi ke tempat lain dan menunggu kekuatannya meningkat sebelum kembali untuk membalas dendam pada Klan Feng. Klan Feng. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh datang dari langit di atas lembah. Orang-orang di dalam, cepat keluar dan terima kematianmu. Suara itu mengandung niat yang sangat kejam. Ia menyapu lembah, bergegas ke dalam gua, dan berguling menuju Su Fang, Dewi Luo, dan Feng Zhenhua. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Niat membunuhnya meledak dan bertabrakan dengan niat kekerasan itu, menghancurkannya. Tuan Mudahu itu datang dengan cepat. 2.950. Di atas lembah, lebih dari 20 siluet berdiri di udara. Pemuda berjubah kuning dan mahkota emas, yang dikelilingi seperti bulan yang dikelilingi bintang, adalah Hu Yufei dari orang Song Xuanhu. Dong Xuanjun dan Feng Han termasuk di antara mereka sementara sisanya adalah pakar Hu Yufei dan petinggi Klan Feng. Tatapan Dong Xuanjun ke arah Su Fang dipenuhi dengan rasa senang dan gembira, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Melihat Su Fang dan Feng Zhenhua keluar dari lembah, mata Feng Han berkilat ketakutan sebelum kembali normal. Hu Yufei memandang Su Fang dengan pandangan menghina dan berkata dengan nada dominan, Kamu itu Su Fang. Bawahanku, Hutua, apakah kamu yang membunuhmu? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, bawahanmu mencoba merebut rekan kultifasiku. Apa salahnya membunuhnya? Hu Yufei berkata, Saya mendengar bahwa rekan Daois Anda baru berusia 12 tahun dan memiliki kecantikan surgawi. Hutua meminta Anda untuk memberikannya kepada saya, yang merupakan kekayaan besar bagi Anda dan rekan Daois Anda. Banyak orang yang berebut dia, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan Hutua. Kamu benar-benar pantas mati. Nada santai Hu Yufei dipenuhi dengan arogansi dan dominasi yang tak tertandingi. Seolah-olah dia bisa mengambil semua yang ada di sembilan domain ilahi yang mendalam sesuka hatinya. Jika ada yang berani melawan, mereka tidak tahu berterima kasih dan pantas mati. Su Fang telah melihat terlalu banyak Popinjai seperti dia yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mereka tumbuh dalam kemewahan, dimanjakan dan dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mengira bahwa mereka adalah pusat dunia dan siapapun yang tidak melakukan apa yang mereka inginkan akan dihancurkan dengan bantuan kekuatan di belakang mereka. Popinjai seperti itu kaya, berkuasa, dan berkemauan keras. Identitas Hu Yufei bahkan lebih mengesankan. Dibandingkan dengan Popinjai yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya, dia bahkan lebih mendominasi. Jika dia lemah, dia hanya akan diintimidasi dan dirampok. Namun, Hu Yufei telah bertemu Su Fang kali ini. Dia adalah Dong Xuan yang jenius tak tertandingi. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Mengapa dia peduli pada Tuan Mudah Hu? Dong Xuan Jun tiba-tiba angkat bicara, menatap Su Fang dengan tatapan puas. Su Fang dengan dingin berkata, Dong Xuan Jun, kamu tidak ingin menjadi jenius di pavilion surga, tetapi kamu suka menjadi seekor anjing. Pertama, kamu adalah anjing Yefei Bai, dan sekarang kamu adalah anjing Klan Hu. Aku ingin tahu apa Tuanmu, yang mulia Golden Peak, akan berpikir jika dia tahu. Wajah Dong Xuan Jun menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Su Fang, jika kamu tidak menghancurkan salah satu Dharma Kayaku, bagaimana aku bisa tersingkir di awal final seleksi surga Jiuk Xuan? Kamu selalu sombong, tapi kali ini kamu berhasil mengalahkannya. Anda mungkin sombong di depan para penggarap domain ilahi mendalam timur, tapi bagaimana Anda bisa begitu sombong di depan Tuan Mudah Hu? Hu Yufei mencibir dengan jijik, Dong Xuan paling jenius. Apa itu tadi? Pilihan surga Jiuk Xuan hanyalah umpan meriam yang dipilih secara khusus untuk pergi ke suku asing dan mati. Anda, jenius terbaik Dong Xuan, paling banyak adalah umpan meriam yang sedikit lebih baik. Anda bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Muda ini. Bukan hanya Hu Yufei yang mendominasi, tapi dia juga cuek dan sombong, bahkan berani meremehkan seleksi surga Jiuk Xuan yang diselenggarakan bersama oleh para ahli top Jiuk Xuan. Feng Han menasihati, Tuan Muda Su Fang, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Mudah Hu? Tuan Mudah Hu adalah orang yang murah hati, mungkin masalah ini akan selesai. Pikiran orang ini sangat tercelah. Dia tampak seperti sedang menasihati Su Fang, tetapi dia sebenarnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Minta maaf dan akui kesalahannya. Hu Yufei tampak sombong sambil berteriak pada seorang pemuda di sampingnya, Zhang Chen, pergi, potong kakinya dulu, suruh dia berlutut dan bicara dengan Tuan Muda ini. Ya, Tuan Mudah Hu. Pemuda itu muncul di belakang Hu Yufei dalam sekejap. Cahaya ilahi Su Fang melingkari pemuda itu dan pupil matanya sedikit mengecil. Pakar, orang ini adalah ahli yang hebat. Pria muda itu tampak berusia dua puluhan. Rambut hitam panjangnya diikat santai dengan tali jerami, dan penampilannya sangat biasa. Namun, auranya sangat kuat. Tidak hanya basis budidayanya yang berada di puncak alam daulort atas, Su Fang juga bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya darinya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada jenius klan Ye, Ye Fei Ku. Yang ini Zhang Chen, pemuda itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, tatapannya sangat tenang. Sejak datang ke alam ilahi Suan Timur bersama Tuan Mudah Hu, orang ini telah mendengar nama Su Fang seperti guntur. Saya tidak menyangka akan cukup beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Mohon berhati-hati, Tuan. Feng Zhenhua tiba-tiba mengirim pesan kepada Su Fang, hati-hati, Tuan. Orang ini adalah seorang jenius yang kuat dari alam ilahi Suan Timur, peringkat ke-12 dalam pilihan surga Jiuksuan. Seorang jenius tak tertandingi peringkat ke-12 di alam ilahi Suan Tengah. Su Fang menatap Zhang Chen dan mencibir dengan jijik, seorang jenius yang luar biasa bersedia menjadi budak dari murid yang boros. Kamu tidak pantas disebut seorang kultifator, dan kamu tidak pantas melawanku. Zhang Chen tersenyum tipis, saya, Zhang Chen, awalnya adalah seorang budak rendahan. Orang Hu mengasuh saya hingga pencapaian saya saat ini, dan saya bersedia menjadi anjing Tuan Mudahu. Tuan Mudahu tersenyum, Su Fang, kamu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa apa yang disebut jenius tidak ada gunanya di mataku. Bukankah jenius peringkat 12 dari alam ilahi Suan Tengah juga seekor anjing bagiku? Jika kamu berlutut sekarang, ikuti aku, dan jadilah anjing yang patuh. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan akan memberimu beberapa tulang. Meskipun Zhang Chen masih tersenyum, Su Fang bisa melihat kesedihan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia tidak bisa tidak bersimpati padanya. Seberapa sulitkah bagi seorang kultifator yang lahir di bawah untuk melangkah ke puncak? Berapa banyak orang jenius yang tiada taranya, bahkan jika mereka adalah talenta yang tiada taranya, akan mati sebelum waktunya tanpa dukungan kekuatan yang kuat. Zhang Chen mampu berubah dari seorang budak rendahan menjadi seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat ke-12 di alam ilahi Suan Tengah. Seberapa menakjubkan bakatnya. Namun, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib dikendalikan oleh orang-orang Hu, dan menjadi budak dari murid boros seperti Tuan Mudah Hu adalah hal yang menyedihkan bagi seorang jenius. Zhang Chen memandang Su Fang dan berteriak, Su Fang, aku pernah mendengar tentangmu, dan aku sangat mengagumimu. Aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Saya harap Anda dapat menggunakan kekuatan penuh Anda, dan jangan mengecewakan saya. Jika kamu ingin aku menggunakan kekuatan penuhku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Astaga! Zhang Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran, dan itu berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter. Dengan dengungan, seluruh ruangan bergetar, membentuk belenggu spasial yang menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Dao spasial. Alis Su Fang berkerut. Penggarap yang mengembangkan tata ruang Grandao adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Tiga sekte mendalam tertinggi mendominasi alam ilahi Suantimur dengan kehendak surgawi, Grandao spasial, dan Grandao waktu mereka. Riak muncul di sekitar bilahnya saat menyerang Su Fang. Su Fang melepaskan pedangnya yang mendominasi, dan cahaya pedang yang cemerlang bertabrakan dengan pedangnya. Siapa yang tahu gelombang? Cahaya pedang Su Fang yang mendominasi menjadi sangat lemah akibat dampak gelombang kejut spasial. Bilah yang dibentuk oleh pemikiran Zhang Chen berisi Grandao tata ruang, kekuatan sihir, dan kehendak. Itu sangat tajam, dan itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang Su Fang. Kekuatan cahaya bilahnya tidak berkurang, dan membawa kekuatan mengerikan yang dapat menembus segalanya saat menyerang Su Fang. Bas gelombang. Sayap lebah muncul dari punggung Su Fang, dan mengepakannya dengan cepat, melepaskan kekuatan spiritual yang mengejutkan yang menghilangkan kehendak yang terkandung dalam bilahnya, dan bilahnya berubah menjadi ketiadaan. Namun, saat Su Fang hendak berteleportasi dengan kemampuan sayap lebah, gelombang kejut spasial di sekitarnya membentuk belenggu yang kuat, menyebabkan sayap lebah kehilangan kemampuan untuk berteleportasi. Suara mendesing gelombang. Sosok Zhang Chen melintas, dan dia tiba-tiba muncul di depan Su Fang dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah ruang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahannya. Dong Xuan Jun memuji dengan keras, Zhang Chen memang seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat ke-12 di alam ilahi Suan Tengah. Dia benar-benar kuat. Bahkan Su Fang, yang disebut-sebut sebagai jenius terbaik di Dong Xuan, tidak dapat menahan kecemerlangannya. Feng Han tidak melewatkan kesempatan untuk memuji, Zhang Chen memang kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah budak Tuan Mudahu. Hu Yufei sangat senang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Su Fang, Tuan Mudahu telah memintaku untuk memotong kakimu. Aku minta maaf atas pelanggarannya. Zhang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Suang guang abu-abu melintas di matanya seperti roda yang berputar, membelah udara, hendak memotong kaki Su Fang. Ledakan. Su Fang meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, langsung menyerang Zhang Chen. Suara senandung pedang datang dari hati dao Zhang Chen, menghancurkan serangan keinginan Su Fang. Namun, sepertinya dia juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Dia melintas ribuan kaki jauhnya, wajahnya pucat. Hati daonya jelas telah rusak. Dentang. Su Fang tidak bisa mengelak tepat waktu, dan suan guang abu-abu yang dilepaskan oleh Zhang Chen mendarat di kaki kanan Su Fang. Baju besi merah muncul dari tubuhnya, bertahan melawan suan guang abu-abu. Retakan muncul di armor merah tua itu, dan darah mengalir keluar, tapi dengan cepat sembuh. Dong Xuan Jun memuji, Su Fang terluka. Zhang Chen sungguh mengesankan. Tuan mudahu mencemoh, Zhang Chen, saya tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan. Saya ingin melihat Su Fang berlutut di depan saya dalam waktu setengah jam. Ya, Tuan mudah. Jawab Zhang Chen, lalu menatap Su Fang. Dong Xuan yang paling jenius, kamu memang sesuai dengan namamu. Baiklah, aku tidak akan mengujimu lagi. Berikutnya adalah serangan terkuatku. Su Fang, hati-hati. Saat Zhang Chen menganggup, dia melepaskan seribu pikiran dalam satu tarikan nafas, menghilang ke dalam kehampaan. Weng, weng, weng. Ruang angkasa bergetar saat riak muncul seperti air. Setelah itu, sembilan sosok yang identik dengan Zhang Chen dengan cepat diringkas menjadi sembilan sosok yang identik dengannya. Itu bukanlah ilusi, tapi klon yang persis seperti Zhang Chen. Meski tidak ada nafas kehidupan, namun kemampuan mereka tidak jauh dari milik Zhang Chen. Membunuh. Sebanyak 10 Zhang Chen, termasuk yang asli, menyerang Su Fang dari segala arah. Kali ini, Su Fang bertarung dengan 10 Zhang Chen secara bersamaan. Gu Tianqi tiba-tiba berbicara dari Gua Fuyao Su Fang. Su Fang, kamu harus berhati-hati. Ini adalah seni gambar cermin void. Ia dapat membuat klon dengan kemampuan yang sama seperti aslinya dengan bantuan kekosongan. Orang ini dapat menyingkat sembilan klon cermin. Prestasinya dalam dao ruang jauh lebih mengesankan daripada pencapaian saya. Sepertinya aku harus menggunakan sebagian dari kemampuanku, tapi itu tidak cukup bagiku untuk menggunakan kartu trufku. Su Fang tersenyum malu-malu. Dari segi kemampuan sebenarnya, Zhang Chen jauh lebih kuat dari Ye Fei Ku. Jika Ye Fei Ku tidak mengaktifkan prajurit terakota jiwa persik yang kuat, Zhang Chen bisa menghancurkannya sepenuhnya. Su Fang sangat percaya diri karena dia memiliki kemampuan ilahi yang secara khusus melawan dao luar angkasa. Terima kasih telah menonton!